Pedang menaga dan pedang cendera wasih jelit tujuh. Si E-hang kembali mengambil kaitan besi dan membawanya kembali untuk dikaitkan lagi ke pohon yang berada di muka, dengan care inilah mereka berhasil melewatkan beberapa pohon syong dan kini berada di tebing yang paling curam sekali. Sekali ini rantai besi in lejelu kaitkan di antara dua pohon syong yang tidak seberapa jauh jaraknya, sehingga rantai mi tidak tertarik kencang melainkan kendur saja. Sehingga sukar untuk berjalan di atasnya. Untuk Nyao Cian Su yang berkepandaian tinggi tidak menjadi soal demikian juga untuk Cuhong, dengan mudah mereka dapat melewatkan jalan yang kendur itu dengan baik. Selanjutnya siapa yang akan jalan? Aku, kata Ciu Piau, dengan ilmu kakinya yang baik mulailah ia berjalan di atas rantai besi itu dengan gesitnya. Tiba-tiba langkah kakinya berhenti di tengah jalan, karena dari kabut putih yang sangat tebal terdengar bunci kelapakan sajap burung. Hal ini membuatnya terkejut sekali, karena burung itu adalah garuda kepunyaan cengcen. Orang banjak mengeluh celaka di dalam hatinya. Dalam keadaan begini burung ini sukar sekali untuk dilawan. Guat Hei E sangat gugup dengan cepat ia memberi peringatan, Ciu Suko, lekaslah kau jalan belum suaranya habis burung itu sudah berputar di atas kepala mangsanya. Ciu Piau menjadi gugup, langkahnya diperbesar, tapi malang baginya rantai besi tergerak dengan keras dan bergoyang karena burung itu sudah mulai menjerang dan menerkam korbannya. Guat Hei E menutup matanya tidak berani melihat. Yao Cian Su melihat garuda itu menjerang orang segera mencegah dengan beberapa helai daun siong. Hal ini dilakukan dalam waktu sekejap saja sehingga tidak terlihat oleh yang lain. Rumung itu segera mengapungkan dirinya ke atas sambil bercowet dengan keras, mungkin tubuhnya kena daun pohon siong yang dilepaskan si orang tua. Lekas orang melihat ke atas rantai besi. Celaka di atas rantai tidak terdapat orang. Kemana? Hilangkan? Ah tidak. Sebab Ciu Piau dapat terlihat berada di bawah rantai besi dan menahan tubuhnya dengan kedua lengannya. Untunglah ia mendapat pertolongan dari orang tua kalau tidak jeranya pasti sudah melayang di bawah kuku garuda yang tajai itu di antara orang yang demikian banjak. Guat Hei E lah yang paling cemas, dengan cepat ia maju untuk menolong. Tapi Yau Ciansu sudah memperingatinya terlebih dahulu, jangan bergerak siapapun tidak boleh bergerak. Guat Hei E lekas menghentikan kakinya, sedangkan Ciu Piau yang tengah berontak punam tidak bergerak menurut perintah si orang tua. Dalam saat ini garuda itu sudah mulai berputar dan menubruk mangsanya, tapi mengherankan sekali, paruhnya yang tajam itu tidak dipatukan kepada tubuh mangsanya hanya berbunji sekali dan kembali menggelapak terbang. Sedangkan yang lain sudah siap dengan senjata rahasia, kalau dilihatnya garuda. Itu membuka mulutnya pasti berhamburanlah senjata itu untuk menamatkan riwajatnya. Kini walaupun Ciu Piau tidak menderita apa, tapi orang dibuat nja berkeringal dingin juga. Setiap burung buas mempunyai penglihatan yang tajam sekali, tidak peduli berjarak jauh pandangannya tetap awas, lebih kalau sasarannya bergerak semakin jatah pula dilihatnya. Tapi waktu ia menubruk Ciu Piau yang tidak bergerak dikiranya benda mati, sehingga tidak berapa diperhatikan lagi. Yang Cian Su adalah ahli burung jadi mengetahui tabiat dari binatang buas ini, karenanya memerintahkan agar kawan jah jangan bergerak dengan tujuan seperti di atas. Burung buas ini tidak hentinya berputar di atas, sifat buasnya semakin jatah, lebih sesudah kehilangan sasarannya, bukan hilang hanya tidak bergerak. Semua orang berdiam seperti mati, sampai jalan napasnya pun seolah tidak bergerak. Dalam kesunyian yang demikian menjeramkan, semakin jatah dan tegas suara bergedeberan dari sajab Garuda buas itu, dalam keadaan begini burung ini tak ubahnya seperti raja udara saja. Cusie Hang memandang Ciu Piau yang sudah kepayahan, diam dikeluarkan tambangnya, begitu dilihat Garuda sudah terbang lewat di tubuh saudaranya, tangan jah segera bergerak menerbangkan senjatanya. Dengan tepat kaitannya mencantel diikat pinggang saudaranya. Sedangkan Garuda yang sedang kesal tidak melihat korban, berbunji keras dan menerkam kepada tambang yang bergojang, kukunya yang tajam itu mencengkeram dengan keras kepada tambang dan diterbangkan ke atas Ciu Piau sekuat tenaga mempertahankan dirinya berpegang kepada rantai besi dengan erat, demikian pula dengan Ciu Ye Hang tidak mau melepaskan senjatanya. Seng Garuda mempunyai kekuatan yang luar biasa besam Jha, dua orang ini dibuatnya dalam keadaan cemas sekali. Saat ini secara tiba-tiba terlihat walet sakti yang kecil dan mungil terbang menjurus kepada Seng Garuda. Walet sakti itu sambil terbang tak hentinya mengeluarkan bunji, sehingga kaum Jha berterbangan menuju Garuda besar. Orang menjadi bingung melihat keadaan ini, mereka mengira walet sakti terkejut dan melarikan diri kala melihat bum yang demikian ganas. Tapi kalau ditihik dari sikapnya yang gagah burung kecil ini seolah hendak menjerang Seng Garuda. Sebaliknya apa yang dapat dibuat oleh burung kecil yang sebesar bulu burung Garuda itu tei hadap burung raksasa yang demikian kuat? Sekelompok walet sakti segera terbang di hadapan Garuda dengan cepat sudah menarik perhatiannya. Kukunya yang mencengkeram tambang segera dilepas, beralih menangkap walet sakti. Dengan kegesitan dan kecerdasannya burung kecil dapat mengegos dan menghindarkan diri dari paruh Garuda. Malang bagi mereka, seekor kawannya yang kurang hati-hati kena tertangkap kuku Garuda, tapi dengan kecepatan kilat. Burung kecil mencelos dari selah kuku yang sangat besar itu dan berkumpul lagi dengan kawannya. Seng Garuda menjadi gusar, sajapnya dikebutkan ke kiri kanan, sedangkan kuku dan paruhnya mematuk dan mencengkeram dengan tenaga yang mahadas jat. Tapi burung kecil itu tidak menjadi takut, terus saja beterbangan mengelilinginya. Perkelahian yang luar biasa ini membuat penonton mendelong sambil menganggakan mulut. Ada pula yang mengherankan orang banjak ini, semakin lama burung kecil semakin sedikit jumlahnya, dari belasan hanya tinggal 7, 6, 4, 2, dan hilang semuanya. Padahal burung kecil itu tidak ada yang kena patuk atau kena cengkeram, tapi kemana gerangan burung kecil yang mungil dan bagus itu? Dalam saat yang membingungkan ini, burung Garuda itu tiba-tiba berkelapakan di tengah udara dengan hebatnya, sajapnya yang besar dikebaskan ke kiri kanan dengan kuat, agaknya ingin melepaskan sesuatu yang menempel di tubuhnya. Sesaat Garuda itu seperti kesakitan, sajapnya berkelapakan semakin dasjat sambil mengeluarkan bunji menjajat hati, mencusul tubuhnya berjungkiran beberapa kali. Entah apa sebabnya tidak diketahui orang, mereka melihat sehelai dari bulu Garuda copot dan terbang milajang ke bawah, kemudian bulu Garuda yang rontok ini semakin banjak, tak ubahnya seperti daun kering tertiup angin. Dengan cepat disajapnya beruama hitam kelihatan sebuah liang. Saat inilah orang banjak baharu sadar bahwa walet sakti mempunyai kerberkelahi yang luar biasa, mereka masuk dan menjelusuk di ketiak musuh, dan tidak kelihatan. Selanjutnya mereka mematuki bulu lawan sampai copot sehelai demi sehelai. Dalam waktu sekejap saja burung Garuda itu sudah kehilangan bulunya, sehingga tidak dapat mempertahankan dirinya untuk tetap berada di udara, secara perlahan tubuhnya menukik jatuh ke jurang. Sedangkan burung kecil yang cantik itu segera menjanjikan lagu kemenangan dengan merdunya, mereka berputaran dan hinggap di bahu Yao Chiansu. Seng Garuda yang sudah kehilangan bulunya berusaha untuk terbang kembali, tapi usahanya selalu kandas, ia berontak sekuat tenaga hasilnya tetap kosong, Ahim Ja dengan suaranya yang berputus asa tubuhnya terus jatuh ke bawah dan tidak kelihatan lagi. Perkelahian yang menarik ini, membuat semua orang merasa kagum kepada burung kecil yang dapat mengalahkan seekor burung raksasa yang demikian kuat dan ganas. Waktu zaman jajanya Seng Garuda dapat menerjang ke atas awan dan terbang ratusan li, tapi sesudah kena dikalahkan sedikit pun tidak berdajah menahan tubuhnya berada di udara. Saat ini tubuhnya yang kepayahan itu pasti menukik dengan cepat ke bawah dan menemui ajalnya. Dari hal ini orang banjak dapat menarik sesuatu pelajaran, semakin musuh kuat, diri sendiri semakin lemah, tapi biar bagaimana masih berkesempatan mengalahkan musuh. Bahagia sudah lewat, Chiu Piau dengan selamat sudah melintasi rantai besi, demikian juga dengan yang lain. Mereka beristirahat sejenak di pohon siwaiik memperhatikan keadaan sekelilingnya, karena pertarungan antara Garuda dan Walet Sakti tadi lakut menarik perhatian musuh, tapi sesudah mereka berdiam agak lama, pihak musuh tidak menunjukkan sesuatu gerakan, demikianlah mereka melanjutkan lagi perjalanannya dengan kera yang sama. Ahim Jah mereka sampai di pohon siung yang penghabisan, dengan cepat Chiu Hang berkata, kini saatnya sudah tiba untuk memijak tanah tubuhnya segera berputar memijak akar pohon dan loncat ke bawah. Kiranya di bawah akar siung ini terdapat sebuah jalanan gunung yang kecil, orang banjak sesudah tunin merasa girang sekali, tapi belum habis senangnya kesusahan sudah berada pula di depan matanya, karena jalanan ini belum pemah di jelayah Chiu Hang, ia hanya tahu saja. Terkecuali itu kabut pun demikian tebalnya jurusan mana yang harus ditempuh tiada yang tahu. Dengan cepat Kiai Sau merabat tanah gunung, kemudian menentukan jurus mana yang harus diambil, kita jalan ke sebelah kiri sekalian anak muda dengan heran memandangnya tidak mengerti. Kiai Sau tertawa, perhatikan, jalanan ini kelihatannya rata, sebetulnya tidak. Lihatlah tanda bekas air mengalir, semuanya menuju ke sebelah kiri, kita tengah mencari jalan turun, dari itu harus menuju ke sebelah kiri mendengar ini semua orang baharu tahu. Saat ini mereka bergirang sekali, karena segera akan meninggalkan gunung jeng terkurung. Yao Qian Su masih tetap dengan burungnya, burung kecil yang lucu itu tidak hentinya disuruh menjanji, sehingga yang lain tidak merasa sepi. Begitu mereka girangseng perut terasa lapar, dan haus. Tapi segala makanan sudah habis, air pun tiada, untuk menangsal perutnya mereka menggunakan kepandainya untuk menangkap burung dan binatang liar yang terdapat di situ. Dengan perasaan menjesel Chu Xie Hang berkata, kalau tahu begini Garuda besar itu pasti ku kait, dagingnya pasti enak dan cukup dimakan beramai. Aha, saat itu mana kau ingai masih mempunyai perut katawan Tian Hao dengan jenaka, sehingga membuat orang tertawa besar. Kalian jangan membuat geladuh, kini belum saatnya kita bergirang. Kalian harus ingat seluruh dari Oeyesan masih dikuasai anjingnya bangsa Boan, dari itu hati-hatilah Wan Tian Hang mengelelkan lidahnya tidak berani bersuara, demikian juga dengan yang lain tidak tertawa lagi. Begitu suara tertawa berhenti keadaan menjadi sunyi kembali. Langkah demi langkah maju terus tiba-tiba Yao Tian Su tertawa, siapa yang khas boleh minum, di depan terdapat sumber air orang tua ini walaupun sudah lanjut usianya, tapi pendengaran Ja adalah yang paling tajam. Ia sudah mendengar air sedangkan yang lain masih belum. Hanya Kiai Sau dapat mendengar sesudah menenangkan perhatian Ja, benar, marilah kita ke sana. Dengan cepat mereka berlarian menuju ke sumber air, Yao Tian Su berkata pada Kiai Sau, Mio Heng agaknya bukan sumber air yang merupakan selokan. Coba kau dengar sebenam Ja apa sesudah Kiai Sau mendengari sebentar. Segera menjawab, suaranya menderu, tidak ubapnya seperti air terjun yang sangat besar saat. Ini mereka masih berjarak jauh ke tempat yang dituju, sedangkan sekalian anak muda ini baharu mendengar secara samar saja. Langkah dan kaki dipercepat, sesudah berjalan agak lama suara air terjun sudah dipat didengar mereka dengan jatah sekali. Dua saudara wan paling muda dan paling kekanakan, dengan girang mereka lari paling dahulu, tak lama kemudian mereka balik kembali sambil berkata, heran, tidak terlihat air terjun, sedangkan jalanan menjadi buntu. Ramai orang menuju ke tempat yang disebut, benar saja sesudah mereka melewati satu tikungan jalan gunung menjadi buntu, di depan mereka hanya terlihat sebuah lubang yang kecil yang menghadang perjalanan mereka. Sedangkan suara gemeruh dari air terjun datangnya dari liang itu. Kiai Shao memungut sebuah batu, dengan keras dilontarkan ke bawah untuk mendengar kembali suara balikannya, tapi begitu lama didengar batu itu tidak bersuara lagi seolah masuk ke dalam liang yang tidak mempunyai dasar. Dengan penuh keheranan Kiai Shao memandang pada Yao Cian Su sambil berkata, Yao Lolo Bang ini agaknya ada lain sekali. Guat Hei E ingat dengan ilmunya yang pemah dipelajari dan ingin mencoba aja, kasihlah aku turun untuk memeriksanya langkahnya cepat seperti arfak panah ke dalam liang. Kiai Shao hanya bisa berkata, gua cie hati-hati sedangkan sang murid sudah menghilang di dalam lubang. Liang ini lebaruja kira satu depa, keadaannya tidak berapa gelap, gua tei-hati sudah biasa dengan kegelapan di gua rahasia dengan sendirinya dapat melihat dengan tegas keadaan yang terdapat di situ. Sesudah ia turun tak lama sampai di suatu tempat Ciege dapat dipijak kaki, dari sini kembali terdapat suatu liang yang tembus ke bawah merupakan sumur. Kalau memandang ke bawah dapat melihat sinar putih yang terang dan bunji air terjun yang semakin keras, hal yang paling mengherankan sumur ini tidak mempunjai air, hama ada benda berwama kuning entah apa tidak diketahui. Sumur yang terdapat di bawah liang ini lebarnya beberapa doa dalamnya beberapa tumbak, gua tei-hati mempunyai kesanggupan untuk turun ke bawah dari itu ia turun secara miring dengan ilmunya yang didapat dari Yao Cian Su, dalam sekejap saja ia sudah tiba di dasar sumur. Sesudah ditegasin jatanya benda yang ku. Ning itu bukan lain dari pasir, begitu ia sampai kakinya sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Tak heran batu yang dilepas Kiai Sau tidak menimbulkan suara, pasti jatuh di atas pasir yang halus itu. Gemuruh suara air terjun semakin keras dan membisinkan telinga, sehingga telinganya gadis ini tuli dibuatnya. Dengan cepat kedua lengannya, matanya menatap. Kesuara itu. Ah terdengar ia mengeluarkan suara kaget karena di depan matanja terbentang suatu pemandangan yang luar biasa mentakjubkan Sukma. Di samping dasar sumur ini terdapat pula goa yang agak panjang dan lebam jal lebih besar daripada sumur yang didiami Guat Hei'e, yang mengherankan mulut goa itu tertutup oleh lapisan air terjun yang sangat tebai, sehingga matahari yang menembus di air ini tipis sekali. Saat ini mungkin sudah senya, karena sinar lajung merah dan matahari merah bulat membarah tepat sekali membayang dan menjadikan pelangi yang beruama. Keindahan ini membuat Sang Gadis tertegun dan heran sesaat kemudian Baharu ingat dengan tugasnya dan kembali ke atas untuk melaporkan penjelidikannya kepada Sang Guru. Sesampainya di atas Guat Hei'e menceritakan keadaan di bawah, sehingga saudaranya ingin turun menjaksikan. Hanya Kiai Sau seorang dengan kalem berkata, jalanan ada dua ujungnya depan dan belakang, kalau yang ini buntu yang satu pasti hidup dari itu kita balik lagi. Semua orang sudah merasa haus dan lapar, dua saudarawan dengan kepandayan jam menangkap beberapa burung yang sedang pulang ke sarangnya, kemudian burung itu dimatangi untuk dimakan ramai, sedangkan air untuk menghilangkan dahaga diambil dari bawah gua. Sesudah mereka selesai dengan urusan perut segera balik kembali menurut pendapat Kiai Sau, di atas gunung yang tinggi senjat rasa sangat panjang, tapi begitu gelap terasa sangat tercepat sekali, sempai yang tampak hanya bayangan dari mereka sendiri untunglah untuk mereka karena sudah biasa berjalan di malam hard, sehingga bisa berjalan dengan baik di jalan gunung yang sempit. Waktu sudah berlalu lagi malam menjadi larut, tiba-tiba dilihat mereka sesuatu benda menghadang perjalanan. Sesudah dekat mereka melihat sebuah batu yang tingginya 7-8 tembal mengakhiri jalan gunung yang kecil dan merupakar jalan buntu pula. Di atas batu terasa tidak rata, entah terukir huruf apa, seru jahe secara tiba-tiba. Saat ini walaupun bulan sangat terang, tapi untuk melihat apa yang terukir di batu sukar. Titik sekali, karena batu itu lama kehujan anginan sehingga wamanya menjadi belang dan berlumut. Anak coba kalian raba, surat apa itu perintah Kiai Sau? Dengan cepat muda-muri sudah menjalankan titahnya, dalam sekejap saja mereka sudah mengetahui buji huruf yang terdapat di batu itu jaknit terdir dari 4 huruf yang berarti jalan terakhir untuk manusia. Tidak terdapat huruf lainkah di kiri kanannya tanya Kiai Sau? Tidak dejawab mereka. Pepatah mengatakan tidak ada jalan buntu atai terakhir bagi manusia. Kenapa huruf itu bertentangan sekali dengan pepatah itu? Kata Kiai Sau Chu Hang terdiam mendengar ini, hatinya mendia dikesal karena semua orang bisa datang ke sini berkat atas ajakan jatapi ia biasa berdiam di atas gunung dan lereng sekali tidak percaja dengan perkataan di batu itu. Kiai Sau, keluarkan tambangmu untuk kupakai sebentar sesudah ia menerima tambang dari anaknya, kaitan dari senin jatah itu seolah dengan sembelarangan sekali digaapkan kepada selah batu, tubuhnya mencusul terangkat naik. Dalam waktu sekejap saja batu yang tinggi ini sudah kena dipanjat. Hui Tian Wan, kera terbang dari langit, kembali muncul di hadapan orang banjak, sehingga mereka merasa kagum sekali. Sesudah Chu Hang ke atas diselidikinya ke kiri kanan, kemudian dengan gojang kepala ia turun ke bawah. Melihat ini semua orang sudah maklum, dan tidak heran lagi. Dengan keluhan napas panjang Chu Hang berkata pada Kiai Sau, kalau dilihat dari keadaan ini mungkin benar merupakan jalan terakhir untuk manusia andai kata Tian sengaja mengadakan jalan ini untuk menjusahkan kita, kenapa kita tidak mencoba kekuatan kita untuk mengalahkan Tian coba pikir masa tidak terdapat sama sekali jalan keluar dari jalanan yang demikin panjang ini. Marilah kita berpencar untuk mencarinya. Kiai Sau pun berpikir serupa dengannya, ia pemah menjelayah gunung besar dan kecil tapi beluni pemah menemui jalan buntu seperti sekarang. Anak lekas kita cari jalan keluar secara berpencaran agar kita bisa meninggalkan tempat celaka ini secepat mungkin sesudah diatur sebentar. Anak muda dua orang dijadikan satu ego, sedangkan tanda untuk minta bala bantuan kepada kawan sendiri harus membunjikan siulan panjang. Selesai diatur barisan ini segera berpencar keempat penjuru Ciu Piau seragu dengan guat HCC, sambil mencari jalan mereka sambil bercakap dengan asjidnya. Saat ini bulan agaknya semakin terang untuk mereka berdua, keadaan pun semakiri indah tampaknya, sehingga mereka lupa masih dalam keadaan bahagia. Sesaat kemudian Ciu Piau mengeluh sambil menarik napas panjang, hal ini membuat kawan Nja menjadi heran dan ingin bertanya. Tapi katanya batal bertanya melainkan mengeluarkan kata, Ciu suka kau lihat benda apa itu? Mereka mengawasi dengan tajam pada benda yang berada di hadapannya. Dilihat Nja dari bentuknya seperti manusia, tapi tubuhnya berukuran 7-8 tumbak agak Nja terlalu tinggi sekali bagi ukuran manusia. Mungkinkah mahluk raksasa? Nja hanya kata raksasa saja yang tepat untuk menamakan benda yang berbentuk orang itu. Mereka berindah mendekati tanpa mengeluarkan suara. Sesudah dekat sekali guat HCC dapat membedakan bahwa benda itu bukannya orang melainkan seperti batu. Ia berbisik pada Seng Jaka, coba timpuk dengan batu Ciu Piau menggeserkan kakinya dan menendangkan batu secara tiba-tiba, batu itu dengan tepat mengenai sasaran sambil mengeluarkan bunci pung. Dari suaranya ini dapat dipastikan bukan batu melainkan tunggul dari pohon syong yang sudah tua sekali. Mereka saling pandang dengan tertawa, atas hal menakutkan diri sendiri tadi. Mari kita duduk di sana dan memandang kebiwah, siapa tahu kita dapat menemukan jalan selamat untuk meninggalkan tempat ini kata guat H.E. Tanpa banjak pikir lagi Ciu Piau menganggukan kepalanya, kemudian mereka segera menuju ke tempat tunggul. Sesudah duduk guat H.E. berkata, Ciu Suko kenapa kau menarik nafas tadi? Tanda tanya begitu kena tanya hatinya Seng Jaka segera ingat lagi dengan soal yang mencesak dadanya. Dengan suara alahan ia menjawab, Sejak kecil aku belum pemah berpisah dengan ibu barang setindak, kini sudah setengah tahun lamanya aku berpisah, hari ini entah bagaimana hatiku terangsang mengingat temserkan ibuku, sehingga membuatku menarik nafas dan ingin menemuinya. Kenapa kau tidak melanjutkan katamu aku? Seperti mendengar suara orang berkata, Ah, aku sendiri tidak mendengar B.J. Sesudah Ciu Piau mendengari sebentar, benar saja tidak terdengar suara lagi, ia baharu melanjutkan kata Nja, Ku rasa saat ini ibuku pun tengah memikirkan aku dan ingin mengetahui kabar tentang anaknya sayang di sini tidak terdapat burung pos yang dapat mengirim surat habis berkata kembali ia mengeluh sambil memukulkan lengannya kepada Tunggul Kaju Siong tua, sekadar melampiaskan kesedihan hatinya. Guat He M. lompat kaget dan memandang kepada Tunggul Siong dengan penuh perhatian. Ciu Piau bertanya dengan penuh keheranan, kau kenapa Seng Kauan memberikan tanda agar ia tidak bersuara? Hal ini menambah keheranannya, dengan perlahan guat He E berbisik, tepakanmu pada Tunggul ini menerbitkan suara yang aneh, apa kau tidak memperhatikan? Apa yang aneh? Suaranya pun seperti kaju kosong. Kaju yang sudah ratusan tahun tentu saja dalamnya sudah dimakan rajap, perlu apa diherankan? Ini terkecuali dan mengherankan. Bukankah kau tadi mendengar suara orang? Mungkin orang itu bersembunji di dalam kaju ini. Coba kita periksa, kata Ciu Piau perlahan. Dengan penuh hati-hati mereka mulai memeriksa Tunggul ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan sekitam jah sambil diketok, alhasil sedikit tanda yang mencurigakan tidak didapat Ciu Piau tidak sabaran lagi kakinya terangkat menendang. Krek berbunji sekali, Tunggul itu seolah bergerak sedikit. Mereka menjadi kaget, dengan cepat Ciu Piau mengerahkan tenaganya mencabut Tunggul ini, sayang sedikit juga tidak bergerak, keheranan mereka menjadi sesudah. Menjiapkan tenaga mereka sepenuhnya segera dicabutnya bersama. Sekali ini usaha mereka berhasil baik, Tunggul ini kena tercabut, bahkan di bawah Tunggul tertarik pula seorang nona besar yang memegangi Tunggul palsu ini sepenuh tenaga, sehingga tak mengherankan Tunggul ini menjadi berat. Siapakah orang ini? Tak lain dari Chen Chen Sinakal. Dengan kaget kuat hei mencelat ke samping sambil bersiap atas serangan lawan. Sebaliknya dengan lawan begitu berada di atas segera membentak, kalian kenapa bercintaan di sini? Kalau maupun harus di tempat yang sunyi agar tidak diketahui orang daji terhindar dari segala gangguan nada katanya ini menunjukkan kegusaran yang terpendam alias cemburu. Tak tahu malu. Bersembunji mengintip orang masih berani memaki orang. Lekas maju dan panggil semua orangmu naik untuk kuhajar satu, jangan bersembunji seperti pengecut besar, sengaja suaranya dibesarkan agar kawannya mendapat tahu. Tak lainlah kemudian yang lain datang ke tempat mereka mengadu mulut. Untuk apa banjak bicara, lekaslah kau pergi jauhan untuk melanjutkan kasih mesramu itu. Pepatah mengatakan air sungai tidak mengganggu air sumur, aku tidak mau mengganggumu, kau pun jangan mengganggunku. Lekas dari suaranya ini menunjukkan kecemasan yang luar biasa, seolah ingin mengusir orang dalam detik itu juga. Pasti ada sebabnya, aku harus mengetahuinya, pikir Guat He. Dengan tersenjum ia menghampiri dan menjulurkan lengan, haruskah kita berjabatan tangan untuk menguatkan apa yang kau katakan tadi. Chen Chen mengetahui kedatangan lawan tidak bermaksud baik, dengan cemas ia mundur selanggukah tiba-tiba lengannya keluar mengeluarkan jurus ulam jam menangkap lengan kanan Guat He. Pada hari belakangan ilmu silat Guat He mendapat kemajuan banjak, sudah lama hatinya ingin mencobanya, kebenaran sekali berjumpah dengan lawan lamanya hatinya menjadi girang sekali. Tanpa mundur lagi lengannya mengeluarkan jurus bukit aneh terbang mendatang membarangi serangan lawan. Dengan kecepatan kilat Chen Chen menarik lengannya dan mengegos dengan lin telah menghindarkan serangan. Chen Chen enggan mengadu kekuatan, hatinya mempunyai rencana untuk mengalahkan iawan dengan akala berpikir, lawan berada di tempat yang licin dan tidak rata. Kalau ia menggunakan tenaga menarik diriku, segera ku lepas secara mendadak, tubuhnya pasti terguling ke belakang, belum habis ia berpikir musuh sudah mengeluarkan tangan untuk menariknya. Hal ini membuatnya tertawa girang, tangannya itu sengaja dikeraskan sedikit agar lawan mengeluarkan tenaga penuh baharu melepasnya. Tapi rencananya gagal semua, karena seng lawan juga bukan anak kemarin dulu. Sebab begitu berhasil memegang lengannya kakinya menotol bumi dan tubuhnya mencelat ke atas meminjam tenaga tarikan lawan. Begitu turun, tangannya segera mengeluarkan jurus kapak langit membelah gunung menghajar batok kepalanya. Chen Chen merasakan angin keras datang di atas kepala, ia sadar kelebihannya atas lawan hanya kelincahannya saja, sedangkan mengenai tenaga ia mengakui tidak sekuat lawan. Untuk menjelamatkan kepalanya lengan yang membelit dilepaskan, buru mencelat mundur ingin kabur, tapi hatinya menjadi kaget karena sekeliling Su, dah terjaga rapat oleh musuhnya Chen Chen adalah seorang anak yang pintar dan tidak mau menderita kerugian di depan mata, dengan cepat ia menjatuhkan diri di tanah sambil berkata, Aku mengaku kalah. Kalian mau berbuat apa terhadapku? Terserah dua saudara Wan Maju memegang tangannya kiri kanan, tidak memberikan ia berbuat nakal. Sedangkan Jehe segera bertanja, Kenapa kau bisa bersembunji di sini? Lekas katakan. I. Sebaliknya kalian kenapa bisa berada di sini? Di mana aja ilmu yang berhati binatang itu berada? Lekas katakan. Kalian ingin mencarinya? Itu hal yang mudah sekali, aku boleh membawa kalian ke suatu tempat untuk menjemuinya, baharu saja percakapan mereka berjalan sampai di sini. Tadi tiba-tiba didengamja suara tangis ciu piau dari dalam lubang bekas tunggul palsu. Piau koko, Piau koko seru guat hee kalang kabut. Begitu saja sudah gelisah ejek cen-cen. Jehe memegang bahunya dengan keras dan bertanja, siapa berada di dalam lubang? Ada seseorang yang sangat dicintainya. Dan tidak perlu heran kalau ia menangis, sebab berjumpah dengan jantung hatinya yang bukan alang kepalang dirindukan dan dicintainya. Guat hee tak sabar lagi mendengar ejekannya segera lari melihat ke dalam liang. Kiranya di bawah tunggul palsu terdapat lubang yang dalamnya satu tumba lebih dan lebar empat kaki, bisa dipakai untuk dua orang berduduk. Guat hee dari atas dapat melihat dengan tegas ciu piau tengah nangis. di hadapan seorang nenek tua yang berwayah welas asih. Didengah jat ciu piau berkata, Bu, akulah yang menyebabkan kau menderita susah nenek itu dengan itasihnya mengusap rambut anaknya sambil tersenjum, kita bisa bertemu lagi sudah cukup dari bagus, kenapa harus menangis sekali ini membuat Guat hee terpaku, biar bagaimana juga ia tidak memikir dapat berjumpa dengan ibu ciu piau di tempat semacam ini. Orang banjak sesudah mengetahui hal ini menjadi tiran dan girang. Saat itu juga ciu piau dibujuknya untuk tidak menangis terlebih lama. Sesudah dua ibu beranak di atas, anak muda segera memanggil syokbo, pebo dengan meslanya. Ibu ciu piau menjadi girang melihat putera-puteri dari saudara angkat mendiang suaminya sudah. Demikian besar, hanya dua saudara wan tidak diketahuinya, tapi sesudah diperkenalkan oleh ciu piau ia baharu tahu. Kenapakah ibu ciu piau bisa berada di sini? Hal ini sedikit pun tidak mengherankan, karena sejak lho yang mengetahui ia berada di Tianbok San segera mencarinya. Wanita tua yang tidak berapa mahir bersilat ini dengan mudah kena dipaksa untuk naik OESan dengan maksud tidak baik, karena nenek tua ini akan dijadikan jaminan untuk menjelamatkan dirinya kalau usahanya gagal. Andai kata ia terkena mutiara beracun boleh pula menggunakan, nenek ini minta obat penawar kepada ciu piau. Tapi kenapa disembunjikan di bawah tunggu jepalsu, kiranya ia takut orang tua ini menuturkan cerita yang telah lalu di depan banjak orang, dan disuruhnya Chenjeri menjaga. Sedangkan ia sendiri setiap hari datang untuk menjenguknya sekali. Ibu ciu piau sangat girang sekali melihat cuhong, dengan cepat hatinya ingat kepada ciucian kin, sehingga menjadi sedih dan mengucurkan air mata. Orang banjak memujuk sambil menuturkan kejadian baru ini yang dialaminya. Ahimja mereka terdiam, begitu sampai dengan kata jalan terakhir untuk manusia. Ini bukan jalan terakhir untuk manusia, sekali bukan kata ibu ciu piau. Koma jbu, apa kau tahu jalan untuk turun gunung? Kau pikir kalau jalan ini buntu kenapa kau bisa berada di sini, kenapa lo yang bisa datang ke sini setiap hari? Benar, kata Kiai Sau, apa jesu tahu jalan masuk ke sini dari mana? Waktu aku di bawah seluruh tubuhku sudah ditotok, sehingga tidak mengetahuinya, tapi masih dapat kita mengusutnya bukan? Panggil Chen Chen seru Kiai Sau. Anak perempuan itu sangat pandai berkata, hati-hatilah dengan kata bohongnya. Sedangkan aku mengetahui setiap kali lo yang datang di tubuhnya terdapat tetesan air. Ku pikir tentu ia datang kemari mengambil jalan sungai atau metu air atau air terjun, sambung buat hei-he dengan cepat. Mendengar ini yang lain pun menjadi ingat pada air terjun yang terdapat di dalam goa dan memastikan dari air terjun itu mempunyai jalan yang berhubungan dengan dunja luar. Berilah aku menjelidikinya seru jahe dengan bersemangat. Sabar, kata Kiai Sau, untuk apa tergisa? Kata ini membuat seluruh metu memandang kepadanya. Kiai Sau melanjutkan lagi kata Nja, bukan saja harus bersabar, bahkan kita harus menjelesaikan dahulu pengkhianat bangsa itu, kemudian baharu kita. Tinggalkan tempat ini, Wan Tianhang adalah anak yang pandai, sekejap saja sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kata itu. Ia berkata, haruskah kita menjiapkan Tianlo Tei Ebong, jaring langit dan bumi, di sini untuk meringkus dan menantikan Lawueng masuk jaring sendiri? Benar. Bukankah Lawueng setiap hari datang ke sini seorang diri? Mungkin tidak lama lagi ia bisa datang lagi, sebaiknya kita tunggu sampai hari esok untuk menjelesaikan hal ini baharu berangkat. Mendengar tentang membalas sakit hati, sekalian muda-mudi menggosok lengan dengan geram, demikian juga dengan Chuhang yang sudah berusia lanjut tidak mau ketinggalan. Ibu Chiu Piao mengharapkan agar hal ini lekas berhasil, agar ia bisa menjembayangkan arwah suaminya serta sekalian saudara angkatnya dengan jiwa Seng Jahanam. Sekalipun orang tidak mau turun dan meninggalkan Oeyesan untuk membalas dendam dan menjapu bersih sekalian kaum pengkhianat. Pada hari kedua Kiai Sau mulai mengatur lagi siasat Nja, biar bagaimana Lawueng pasti datang, kita harus memasang perangkap di sekitar ini, sekali jangan diberi lolos. Terkecuau dari ini satu hal perlu pula diperhatikan kita mengurung Seng Jahanam, tapi jangan sampai kita pun dikurung lagi kaki tangannya. Maksudmu bagaimana tanya Yao Cian Su? Menurut hematku yang bodoh, harus ada orang yang menjaga jalan masuknya, begitu dia masuk, segera menjaga jalan itu dan jangan kasih masuk yang lain. Dengan care ini kita bisa membuatnya tidak bisa balik belakang dan tidak bisa memberi masuk kawannya. Andai kata ada juga pengikutnya mau menerjang masuk dengan paksa kita boleh membuat rencana dahulu untuk menghadapinya. Care ini sungguh bagus, tapi di mana kita harus menjaganya tanya Chu Hong? Kalau dilihat keadaan sekarang jalan masuk ke sini hanya dari belakang batu besar dan dari balik air terjun dua tempat, disitulah harus kita menjaganya. Kau sungguh pandai mengatur rencana dan siasat, kata Yao Cian Su, dasar tukang mencatur yang akli, otak Nja pun pandai sekali karenanya aku setuju dengan apa yang kau atur. Siapakah yang harus menjaga pintu? Hal ini agak menjulitkan, karena sekalian anak muda langsung adalah musuh mereka, semua ingin berdiam di sini untuk membereskan musuhnya dengan lengan sendiri, sehingga tiada yang mau pergi menjaga di kedua pintu itu. Ya Allah, kau dan aku tidak bermusuhan langsung seperti mereka terhadap Lo Weng, kalau dilihat begini harus kita berdua menjaga kedua jalan itu, bagaimana pendapatmu? Bagus mari kita kerjakan. Ja, kau menjaga di air terjun, aku di balik batu besar. Tempat itu sangat baik walaupun kita menjaga seorang diri musuh sukar untuk masuk. Baiklah aku ke sana untuk bermenia berlalu sambil memanggil burung kecil secara perlahan. Sebelum berlalu Kiai Sau memesan kepada Chuhang dan Ibu Chiu Piao. Mengenai urusan di sini sebaiknya kalian berdua yang mengatur. Sesudah berhasil menangkap Lo Weng terserah kepada kalian, mau dia pakan pun boleh. Tapi harus ingat kepada satu hal, Jagni cari dan selidikinya di tubuhnya sesuatu yang terdapat, barangkali saja kita dapat mencari sesuatu jalan turun dari gunung ini. Kami pasti mengingatnya. Ja urusan selanjutnya ku serahkan kepada Chie Soe saja yang memimpin, kata Chuhang saling mengalah. Sementara itu Chie Soe sudah berlalu untuk menjaga di balik batu. Muida Mudi sudah siap membayok, menjaga secara tersembunji, sedangkan Chen Chen dijaga keras dua saudarawan. Yang Chiansu sudah sampai di tempat tujuannya, ia berdiam sambil berduduk di balik air terjun dengan tenang. Belum ia ma ia berduduk pelingannya yang tajam titik segera menangkap pembicaraan dua orang. Yang satu berkata, Lau Pei sekali ini kau harus menggusur nenek itu untuk dibawa ke atas puncak, kita pukul sekali dan berkata sekali dengan care ini pasti anak nja itu kena terpancing datang. Xiao Pei tengah berpikir untuk menjalankan siasat itu, dari itu ku minta Su Siok menantikan di sini, aku segera membawa nenek itu untuk dijadikan umpan. Dengan nenek ini kita pancing Chiu Piao dengan bocah itu kita pancing yang lain. Waktu itu kita dapat menangkap satu demi satu. Satu kata ini ditutup dengan tertawa besar dari kedua orang. Terdengar suaranya tapi tidak terlihat orangnya, Yang Chiansu cukup mengenal suara orang. Taing pertama mengeluarkan suara adalah Hak Leong Te, Okuaf sedangkan yang kedua adalah Lo Weng. Pertia kapan ini datang dari balik air terjun, biar tidak melihat orang tua ini sudah dapat memastikan di mana kedudukan lawan, jani di balik air terjun sejauh 2-3 tombak. Dengan cepat tubuhnya bersembunji menantikan kedatangan Aseng Jahanam. Keadaan di dalam gua Wala Kak Lekuk tidak rata, tubuhnya ditempatkan pada suatu sudut yang tidak mudah terlihat orang sedangkan ia bisa melihat kemana saja dengan tegas tiba-tiba dari air terjun berkelebat sesosok bayangan hitam masuk ke dalam. Gerakannya sangat cepat dan lincah, menunjukkan dirinya cukup liahai. Tubuhnya tidak basah, hanya pundaknya saja terkena sedikit tetesan air, orang ini adalah Lo Weng. Begitu ia masuk segera menepak pundaknya dan mengujangkan kepalanya untuk menghilangkan tetesan air. Kakinya melangkah dengan cepat menuju ke jalan terakhir untuk manusia. Diam Yau Cian Su tertawa di dalam hatin Jah, kau begitu senangai ean menangkap pensuamu sendiri, sehingga tidak mengetahui bahagia sudah berada di atas kepalamu sendiri. Ia berpikir terus, hampir suara tertawanya keluar dari mulutnya, tapi dengan cepat ia bisa berbalik pikir, biar bagaimana aku tidak boleh mengeluarkan suara, sebab di luar air terjun terdapat Hek Liyong, kalau sampai ia masuk urusan akan menjadi kalut. Sedangkan anak sudah lama sekali ingin membalas sakit hatinya, biar bagaimana aku harus membantunya agar soal ini bisa berjalan dengan lancar. Orang tua ini mie megang kepalanya sambil menasehatkan diri sendiri, orang tua kau harus menjaga dengan baik di sini. Siapa kira pada saat ini dari balik air terjun kembali berkelebat sesosok tubuh orang, orang tua ini sampai terbuk lebar matanya memandang orang itu, tampak olehnya tubuh kurus menggelinding turun secara diam dari sudut air terjun. Agaknya dari sudut itu tidak terdapat tempat untuk menaruh kaki, sehingga tidak bisa meloncat masuk dengan baik, sehingga harus bergulingan. Dalam waktu sekejap orang itu tidak bisa berdiri dengan baik, kepalanya kena tertimpah air terjun secara deras, membuat dirin jater bawah arus air terus jatuh ke bawah lioran itu dengan cepat menusukan lenganja ke dinding dengan keras, hebat luar biasa lengannya itu bis menembus dinding tebing sehingga tubuhnya diselamatkan yang mengherankan orang tua ini lengan orang yang tidak berjeriji sama sekali. Sedangkan tubuhnya Jane kurus tak ubahnya seperti rangka tulang terbungkus kulit. Sedangkan matanya berkilat bersinar. Dengan caranya menancapkan lengannya ia naik ke atas dan membuntuti low wing. Yang Cian Su semakin heran, karena tidak mengetahui orang ini siapa, di dunia kawang belum pemah ia menemui orang semacam ini. Sedangkan lengannya yang tidak berjeriji tapi bisa menembus di dinding yang keras menunjukkan akan ilmunya yang tinggi dan menempatkan dirinya bukan dari kalangan biasa. Semakin berpikir orang tua ini semakin pusing kepalanya, ia mengeluh dengan perlahan mengatakan, kalau low wing mendapat bantuan orang semacam ini sukar untuk dihadapi seorang diri, aku harus mengawasinya terlebih hati-hati, sesudah mengambil keputusan dengan cepat. Ia mengikuti dengan cepat tanpa menimbulkan suara. Orang itu maju ke muka dengan cepat, tanpa menghiraukan di belakang ada tindaknya orang mengikuti. Dilihat dari gerak-geriknya yang sembunji agaknya ia hanya takut orang dari depan saja. Orang tua ini semakin bingung dan tidak mengerti pada orang yang tidak dikenal ini. Sesudah berjalan sebentar segera terlihat low wing di depan, sedangkan orang yang membuntuti di belakang tidak mempunyai tempat untuk meniem bunjikan diri karena jalanan di dalam goa sangat kecil dan hanya cukup untuk menempatkan tubuh seorang saja. Orang itu tanpa gugup mempercepat jalannya menuju pada orang yang berada di depannya. Sebaliknya dengan seorang tua tidak terus maju hanya memberhentikan kakinya sambil mengawasi mereka. Low wing balik badan begitu mendengar suara kaki di belakang, begitu ia melihat orang yang datang ini, wayah segera membayangkan perasaan takut, ia bengong tidak bergerak seperti kesima. Orang itu berdiri sejauh tiga tindak dari hadapannya tanpa bergerak, matanya mendelik tapi tidak mengeluarkan sepatah katapun juga. Dari sinar matanya menunjukkan suatu perasaan dendam dan benci sedangkan mukanya dari putih berubah menjadi merah, dari merah menjadi hijau muda, menunjukkan perasaan hatinya yang tertusuk hebat dan sampai di puncak kegusaran. Dalam waktu sebentar low wing seperti tengah menghadapi seorang iblis yang bengis, sampai ketenangan yang terpelihara hilang sebagian, sebagian dari kaki tangannya mencusul tidak dapat diperintah dengan baik, semakin orang itu tidak berkata, ketakutannya semakin menjadi. Ahim Jaiyah memberanikan diri untuk membuka nilut, siapakah kau, orang atau setan? Kalau setan lekas kau pergi jangan mengganggu aku, nanti aku membuat sajian untuk menjembayangkan arwahmu. Orang itu tidak menjawab hanya mengeluarkan suara hi, hi, dua kali dari dalam kerongkongannya, sedangkan kedua lengannya yang tidak berjeriji diangkat dan dirapatkan satu sama lain sambil digojangkan ke depan metal low wing. Saat ini Yauk Jansu Baharu dapat melihat tegas akan tangannya itu yang kering seperti terjemur dan menakitkan. Sesudah digojangkan leneran itu ditancapkan kepada dinding goa, sekali ini pukulannya lebih hebat dari tadi, lengan itu ambles ke dalam dinding sedalam satu kaki. Kemudian diri cabut kembali tanpa menderita luka. Low wing terkejut dan mundur setumbak lebih. Saat ini orang itu Baharu mengeluarkan suara nja, low wing. Tiga bulan laman jaku nantikan kau di OISN ini. Aku tidak berani menunjukkan muka selama itu karena kau mempunyai banjak pengikut, kini kesabaranku membawa hasil untuk berjumpa dengan kaseorang din. Keluarkanlah kedua lenganmu untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua. Mendengar orang ini mengeluarkan suara ketenangan low wing maju banjak, mukanya yang licik segera mengeluarkan senjumnya yang terkenal menakutkan, sedangkan kedua matanya tidak hentinya menatap kepada orang itu. Ahim Jaiya berkata, Pek Kho O Heng, lama sudah kau ku kenang, beruntung sekali kita berjumpa di sini. Memang orang itu tidak lain dari Pek Kho. Demi didengamja Pek Kho O Dua huruf orang tua, Siaw lantas ingat pada penuturan Chiehe di pulau Bubeng, yang mengatakan Pek Kho O dihancurkan. Jari tangannya dan tenggelam di danau Bubeng. Tidak kira sampai sekarang ia masih hidup dan muncul di Oeyesan secara sembunji. Suara low wing tadi belum habis tapi sudah kena dipotong oleh Pek Kho O di tengah jalan. Dengan dingin ia berkata, Low wing kau jangan banyak bicara lagi, seluruh isi hatimu sudah ku kenal. Kalau kau benar mengenang akan diriku ku haturkan terima kasihku di sini. Tau sayang sekali Hek Kho O Kho Kho sudah menjadi tulang tak berdaging, atas dirinya mungkin kau masih mengenang juga barangkali sambil bitiara matanja mengeluarkan sinar yang merah berapi. Kita sudah tahu bahwa Pek Kho O adalah seorang yang bukan main licinnya dan tidak kalah di sebelah bawah low wing, Tempo hari terhindar dari kematian segera mengetahui maksud yang dikandung Seng Tau Ako Hanja mendiadikan mereka menjadi anjangnya saja, lain tidak. Dari itu dendam ia semakin besar kini low wing ingin menggojangkan lidah untuk menipunya lagi, mana bisa? Ia sadar lidahnya yang tidak bertulang ini sudah kurang kemujerapannya, perbuatannya tadi hanya untuk membuat lawannya tidak bersiaga agar ia bisa mengeluarkan tangan untuk mematikannya. Siobus yang kembali tertawa secara licin, Pek Heng tak perlu lagi aku banjak bicara, katakanlah lekas apa yang kau kehendaki. Hanya dua macam yang aku mau katakan lekas. Kesatu, hancurkan sepuluh jarimu, untuk menggantikan kerugian jariku boleh. Aku sanggup yang kedua. Kedua, bajarlah hutang darah dari kakakku dengan jiwaku baharu. Suaranya habis tubuhnya sudah maju menerjang menjerang alis mati musuh dengan kedua lengan jah yang tak berjari. Angin pukulannya ini membuat low wing mundur lagi ke belakang, ia tahu kelihayaan lawan dan tak berani menangkis dengan kekerasan. Pek Heng tidak mau melepaskan lawan begitu saja, tekadnya untuk membayar sakit hati sudah lama disimpan di dalam hatinya sejak ia selamat dari bu Beng Tu terus melatih dirinya guna menghadapi hari ini. Tanpa banjak komentar lagi, low wing menghunus pedang mustikanya, mengandalkan ketajaman dari pedangnya ini dihadapi lawan tanpa gentar lagi, pedangnya diangkat tinggi dan ditapaskan kepada lawan. Pek Kho tertawa besar sedikit pun tidak merasa gentar, lengan kanannya terangkat naik menepak pedang, digunakan seperti toja tanpa takut kena tertabas. Pedang itu kena disampok miring, menjusul lengan kirinya keluar menghantam tenggorokan lawan. Sebaliknya low wing merasakan pedangnya itu seperti mengenai benda yang lunak tidak lunak juga tidak keras, tidak melukakan juga tidak membuat lawan berdarah. Bukan saja ia menjadi kaget, sedangkan Yau Cian Sub pun turut menjadi haran. Pertarungan kembali berjalan dengan sengit, segala jurus dan serangan dari Pek Kho disertai tekat mengadu jiwa, kedua lengannya dipergunakan demikian ganas, andai kata low wing tidak bersenjata sepasang pedang mustika mungkin sudah tak sanggup menahan serangan dekat yang membabi buta ini. Beberapa jurus sudah berlalu low wing sadar lengan musuh sudah terlatih menjadi alat dan kedot sehingga pedangnya tidak bisa berbuat apa. Dari itu ia mengubah siasat lain, pedangnya tidak menjerang lengan lawan melainkan diarahkan kepada bahu lawan, dengan maksud memutuskannya. Kini sepasang pedangnya dan sepasang lengan bergumum menjadi satu, sedangkan di bagian tubuh masing-masing mengeluarkan banjak low wing yang dapat diserang, sayang sekali hal ini tidak diketahui masing-masing sehingga banjak kesempatan dilalui begitu saja. Yau Cian Su yang memperhatikan perkelahian ini menjadi mulas muhat permainan pedang low wing yang tidak keruan. Kalau dibanding dengan ilmu berlengan kosong ia dapat menggolongkan diri sekelas dengan hoasan kiaisau, bahkan ia BLSA memperdalamnya kalau tidak banjak berpikir yang bukan dalam bulan belakangan ini. Tapi sesudah bersenjata pedang ilmunya segera menjadi biasa saja, padahal sejak mendapat pedang mustika itu ia sudah melatih ilmu pedang selama 18 tahun tapi tidak memperoleh kemajuan yang diharapkan. Kesemua ini disebabkan ia tidak mempelajari ilmu pedang secara rajin, hatinya selalu mengandalkan ketajaman jatah kecuali itu sudah menganggap dirinya liahai sekali. Memang dalam pandangan orang biasa ilmu pedangnya ini sudah luar biasa sekali tapi untuk Matthew Yau Cian Su menunjukkan dengan jatah kekurangan yang mencolok sekali dan mudah untuk dikalahkan. Orang tua ini berpikir, aku harus membantu Pek Khao. Tangannya merauh pasir sambil memandang terus perkelahian. Perlahan lengannya itu mencetilkan butiran pasir yang agak besar pada kaki tangan Pek Khao. Secara otomatis kaki itu terangkat naik menendang pinggang lawan, saat ini memang di bagian pinggang itu tengah kosong, Loh Weng segera mengegos secepat mungkin ke sebelah kanan, tapi perutnya sebelah kanan secara tiba-tiba telah kena ditendang lawan. Hal ini terjadi karena kaki kiri Pek Khao sudah kena pasim Jayao Cian Su kembali dan dapat menendang lagi. Dalam waktu sekejap saja Loh Weng menjadi kalang kabut dan berada di bawah angin, sehingga pertempuran ini dapat diramalkan siapa yang menang siapa yang kalah. Ia mencelat mundur sambil bersiul panjang. Suara ini mendatangkan seseorang dan menjadikan suatu pertarungan yang jarang terjadi di dunia Kang O pada japiannya ini. Siulan panjang dari Loh Weng semetu untuk minta bantuan pada He Liong Lokuaf. Yang Cian Su segera mundur setindak menjembon jikan diinya waktu mendengar suara orang masuk melewati tabir air terjun, matanya terbuka lebar dengan waspada untuk melihat sesuatu keadaan. Sedangkan hatinya dah merasa khawatir juga, Pek Kim Ja. Kalau dua orang ini yang masuk untuk menangkap Ibu Ciu Piau sekalian anak muda belum tentu dapat menandinginya. He Liong terdiam sesaat menatap Pek Khao. Oh, sebaliknya dengan Loh Weng semangat Nja menjadi terbangun, ia berseru girang. Susiok orang ini berilmu luar biasa sebaik Nja berhati-hati tengah ia bicara serangan lawan kembali sudah datang dan mendesak Nja mundur. Pada umumnya ilmu silat mempunyai jurus menjerang dan bertahan, tapi ilmu Pek Khao lain dari yang lain, melulu menjerang dan tidak menghiraukan penjagaan diri. Loh Weng tidak berani sembarangan merang. Sakrasunya JG sudah nekat dan bertekad untuk mengadu jiwa, ia tak sudi mati bersama, karena hatinya masih ingin hidup terus untuk menikmati keindahan dunia. Tak heran kalau semakin lama kedudukannya semakin berada di bawah angin, lebih sesudah Pek Khao mendapat bantuan dari Yau Kjian Su dapat dikatakan perlawanan Nja sudah patah sama sekali. Sesudah He Liong memperhatikan pertarungan mereka sebanjak 5-6 jurus segera mengetahui ilmu yang digunakan Sirase, Jakni mengambil dan mengumpulkan ilmu serangan dari berbagai golongan cabang ilmu silat. Serangan lengannya serabutan dan liahai sekali, tapi kakinya tidak selihai tangan. Kesalahan dan kekurangannya masih banyak sekali sehingga ilmunya ini belum dapat dikatakan sempuma. Loh Weng, kata Lok Wai, mau ditangkap hidup atau mati. Loh Weng berpikir bahwa Pek Khao sudah tidak ada gunanya untuk dirinya. Dari itu ia berkata, aku tidak ingin ia hidup. Baik, tunggu ku hajar. Selanjutnya kau yang membereskan. Pek Khao tidak menghiraukan tanya jawab antara mereka, seluruh perhatian Jha berpusat menjerang lawan. Kedua pedang Loh Weng terangkat berbareng masing-masing menjerang kedua bahu musuh dengan maksud memapasnya ke atas membuat pangkal lengan lawan menjadi putus. Pek Khao sedikit pun tidak merasa gentar. Kedua lengan Jha terangkat merupakan huruf X sedangkan kakinya ditekuk dengan ilmu hon kipo, langkah ajam kedinginan, menantikan pedang. Begitu serangan sampai lengan Jha terbentang ke kiri dan kanan mengebas pedang dengan lengannya yang luar biasa alot, sedangkan kepalanya ditekuk menjeruduk ke dada lawan. Loh Weng ingin menangkis serangan tapi batal, ia balik pikir hal ini bukan main, kalau dada itu kena kepala musuh yang keras seperti besi apakah jiwanya masih bisa hidup cilaka. Tubuhnya segera dimelaikan ke belakang. Tak kira ia dapat mempelajari ilmu menekuk tulang dari Loh Kwai dengan baik. Tapi dengan berbuat begitu pinggang Jha menjadi kosong tak ada penjagaan, sedangkan Pek Khao menjeruduk dengan setakar. Tenaga, kini menubruk angin kosong sehingga tubuhnya tidak sempat dikuasai lagi terus menggemblok titik di perut lawan. Saat ini Loh Weng bukan main tenangnya, tenaga dalamnya dikumpulkan di atas perutnya dan menolak tubuh lawan, tak ampun lagi musuhnya kena dibikin terpental sejauh satu tumbak lebih. Loh Weng tidak menduga bahwa kepandainya demikian lihai. Sebaliknya dengan Yao Cian Su sudah melihat dengan tegas apa yang terjadi di situ Pek Khao bisa terpental karena engan Loh Kwai sudah maju dan meraba pinggang Loh Weng untuk meminjamkan tenaganya. Kalau tidak paling Loh Weng hanya bisa membuat lawan jungkir balik saja. Pek Khao menggeliat di atas udara, matanya tidak mencari tempat untuk hinggap melainkan menatap terus pada musuhnya. Tubuhnya dengan cepat jatuh di samping lawan sambil membarengi menjerang dengan tiga pukulan ampuhnya. Loh Weng mengegoskan kepalanya menghindarkan pukulan pertama. Malang baginya pukulan kedua sudah bersarang di balik kanannya mencusul dengan serangan musuh yang ketiga titik yang telah mengenai pinggangnya, tanpa dapat dicegah. Loh Weng merasakan tubuhnya kaku tidak sakit tidak gatal. Hatinya berpikir, wah, cedaka titik. Pukulan dari rasa ini dapat menembus dinding batu, sekali ini mungkin tulangku sudah menjadi hancur berantakan. Tengah ia termenung tiba-tiba punggung jadir rasakan titik panas, sekali seperti api, kemudian hawa panas irti. Seperti suatu gajah tekan dari telapak tangan orang, ia sadar dengan segera bahwa Loh Weng sudah berada di samping tubuhnya dan membantunya. Dengan begini ia sendiri terhindar dari luka yang hebat. Tangannya cepat meraba dengan keras di tempat kena pukulan, benar saja tidak apa, karenanya ia menjadi tenang. Sebenam je apa yang terjadi? Waktu kedua tangan Pek Kho bersarang di tubuh lawannya, He Liong Lok Wai sudah berada di punggung Loh Weng sambil menempelkan lengannya mengeluarkan tenaga yang tembus dari punggung keponakan muridnya menjambut serangan Pek Kho. Ilmunya lebih tinggi beberapa lipat dari Pek Kho, tak heran kalau pukulan sirase kena dipecahkan secara mudah dan tidak dapat melukakan Loh Weng. Saat ini Lok Wai tertawa dengan jaring, apakah kau kaget? Tenanglah tidak apa. Lekaslah kau mundur agar ku dapat menghajarnya secara leluasa baharu habis ya bicara, kembali terdengar suara punggung di bawah tebing. Entah bagaimana Lok Wai sudah membuat Pek Kho jatuh ke bawah, untuk menolong dirinya Seng Rase menancapkan kedua lengannya silih berganti di dinding tebing sehingga menimbulkan suara yang seperti di atas. Lok Wai cukup berpengalaman dan tahu bahwa Rase ini mempunyai ilmu untuk naik kembali, dari itu dinantikannya lawan naik, kemudian sambil mencelat ke belakang sejauh satu tumba. Pek Kho berdiri dengan tenang, sedangkan Lok Wai memainkan tangannya seperti orang menari, gajahnya sungguh mengherankan dan aneh sekali, sesudah itu dari jarak satu tumba ini ia melepaskan pukulannya. Mausan Pek Kho sudah lama mendengar nama besar dari Hak Liong Lok Wai, tapi sebegitu jauh belum pemasan melihat Lok Wai beberapa kali, terkecuali itu ia melihat Loh Weng dan lain orang berilmu sangat menghormat sekali pada Lok Wai, tersebab hal ini hatinya mempunyai rasa segan dan takut. Saat ini secara kebetulan ia harus menghadapi orang yang ditakuti, sehingga hatinya tidak tenang dan goncang tertindih sesuatu tenaga gaib yang tidak terlihat mata. Kini Lok Wai menggerakkan kaki tangannya mengeluarkan semacam tarian yang luar biasa anehnya dari jarak satu tumba kelebih, sehingga Pek Kho merasa takut. Ingin matanya tidak melihat, aneh sekali matanya tidak dengar kata Tams saja melihatnya. Lok Wai mengangkat lengannya menunjuk ke langit, Pek Kho pun mengangkat lenganja menunjuk ke langit. Lok Wai membuat suatu lingkaran bulat di muka dadanya dengan kedua lengannya, kemudian diiringi suara chip, chip lengannya terpecah menunjuk ke kanan dan ke kiri, hal ini membuat lawannya tidak keruan rasa dan hilang semangat. Selanjutnya Lok Wai mencengkeramkan kedua lengannya ke dalam udara, cengkeraman ini demikian hebatnya dan ganas sampai Pek Kho terkejut dibuatnya dan merasakan hatinya seperti kena dicengkeram lawan. Semakin lama cengkeraman Lok Wai semakin keras dan dipusatkan di tengah dada, kemudian dibuka telapak tangannya ke arah langit sambil digerakkan ke atas ke bawah seperti memainkan sebutir mutiara yang bulat, selanjutnya diangkatnya tinggi dan didekatkan kepada alisnya kedua lengan itu perlahan dibukanya. Akibat dari kelakuannya yang luar biasa ini membuat kedua metap Pek Kho kena gajah tengk lawan, begitu sepasang metu bentrok lagi, ia tidak dapat bergerak. Dalam jiwanya ia merasakan bahwa metu dari Lok Wai tidak ubahnya seperti iblis yang jahat tengah mengeluarkan jimat untuk menangkapnya. Perlahan ia merasakan sekujur badannya milajang dan gelisah. Lihat pukulan seru Lok Wai secara tiba-tiba seperti geledek membelah bumi kerasnya, sedangkan lengannya terangkat naik dan dilepaskan. Pek Kho merasakan dan melihat dari tengah alis musluh mendatang pukulan terbang dengan ganas menuju kepadanya, walaupun jaraknya sejauh satu tumbak rasanya cukup keras sekali. Dalam gugup jasang tubuh bergoyang sebanjak beberapa kali, dan tidak dapat berdiri dengan baik, ia terjengkang ke belakang seperti benar kena pukulan yang keras. Begitu Pek Kho jatuh ke belakang segera disambut oleh Lom Feng dengan dua tabasan sepasang pedang mustikanya. Kasihan sekali akan nasib sirase putih, mentah kedua pangkal lengannya kena ditabas putus dalam keadaan lupa ingat. Dengan tenaga yang terakhir Pek Kho menjeruduk lawannya sambil membentak, Loh Weng marilah kita sama menghadap pada Giam Loong tapi maksudnya mana bisa tercapai, karena Loh Weng siang sudah siap sedia, begitu serudukan maut datang ia mengagus ke kiri sambil membalas Fian Jerang. Pek Kho tak dapat berbuat apa, tubuhnya menggelinding ke bawah gunung berbenturan dengan batu cadas yang tajam dan menemui ajal secara penasaran. Kek, kek, Loh Weng tertawa secara puas sekali. Terima kasih banyak atas bantuan Su Siok, ilmu Pek Kongkeng yang berhasil menamatkan riwajat Pek Kho sungguh luar biasa, kata Loh Weng sambil membungkukan badannya. Wah, sungguh Pek Kongkeng, ilmu memukul udara kosong, yang liahai sekali. Hemp Pek Kongkeng, ilmu untuk menipu orang melulu suara ini terdengar secara mendadak dan bemada menghina. Loh Wai segera menoleh, tampak olehnya seorang tua dengan wayah yang tidak menakutkan sama sekali Nyao Cian Su. Loh Wai dan Loh Weng menjadi kaget sekali. Mereka tidak memikir barang sedikit bahwa orang tua ini bisa membayoknya di sini. Ia menduga bahwa orang tua ini dapat mengikuti masuk ke dalam goa tanpa dirasa tentu ilmunya jauh melebihinya. Loh Yau Tawa apakah kau datang untuk merasakan ilmu Pek Kongkeng? Betul, keluarkanlah sekarang juga ilmu itu, kalau dapat membuat sehelai dari bulu romaku tergoy yang sudah berarti kau menang, aku segera turun dari OEyesan untuk selamanya. Loh Wai menjadi naik darah dan gusar, pertama Loh Yau Tau dapat membuntu tinja tanpa diketawis hingga ia membuang muka dan malu dihadapan keponakan muridenja, kedua karena merasa dihina, sehingga hatinya ingin mengeluarkan ilmu andalannya yang terahasia dan dapat menjagoy jakni Pek Kongkeng. Loh Yau Tau, kau jangan menjesal. Sekali lenganku terangkat jiwamu pasti berada di akhirat, sehingga aku harus menjembah jangkan arwah ilmu pada tahun depan. Pada waktu yang sama kata baharu selesai diucapkan, kaki tangannya sudah mulai mengeluarkan tarian aneh. Tarian ini berlainannya sewaktu ia menghadapi tek KOO, gerak geriknya lebih cepat dan lebih banyak perubahan daripada yang sudah. Ahim Jah tariannya ini berubah menjadi cepat, lincah, perlahan, lambat seperti mengikuti nada irama tari. Hal yang aneh, Loh Weng yang melihat titerus turut minari seperti kesurupan tanpa sadarkan diri. Gerak gerik dari Loh Kuai semakin lama semakin menggila dan menjadi tegang. Sebaliknya dengan Loh Yau Tau tidak merasakan sesuatu apa, matanya kedap-kedip sambil menatapnya tanpa bergerak. Tiba-tiba Loh Kuai menggerang keras samlil mendorong kedua telapak tangannya mengeluarkan jurus perkongkeng. Dorongan ini mengeluarkan tenaga yang luar biasa sekali, sampai Loh Weng yang berada di belakang Jah merasakan tertekan, tapi gajah pepukulannya ini tidak membuat bergerak barang sedikit pada musuhnya. Ha, ilmu macam apa ini? Lihatlah sampai ujung bajuku tidak bergerak barang sedikit. Ejek Yau Jiansu sambil tersenjum. Loh Yau Tau kalau kau benar lihai terimalah sekali lagi perkongkeng benlak Loh Kuai penasaran. Jangankan sekali, seberapa kasuka tidak halangan. Tanpa banjak ribut lagi, Loh Kuai kemak kemik nanan ini entah nih yang janjikan lagu apa. Nada suaranya ini bukan main anehnya, membuat si pendengar menjadi hilang pikiran dan merasa em dan buk. Mencusul kaki tangannya menari lagi dengan lambat sekali. Lengan kanannya menjurus pada musuhnya dengan perlahan dengan tenaga yang keras. Ha, 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 Loh Yau tertawa, kau sedang berbuat apa? Persetan tangannya mengeluarkan jari telunjuk-menunjuk pada dada musuh sambil berkata, kau pun harus merasakan ilmu Tau Kong Cie, ilmu jeriji menembus udara kosong, ini. Loh Kuai mengeluarkan tangan secara lambat tapi berat, sebaliknya dengan musuhnya mengeluarkan tangan secara ringan tapi cepat. Dengan sebuah jeriji yang cepat ini cukup membuat Loh Kuai merasa terkejut dan melompat ke belakang sambil melindungi dadanya dengan gugup. Kedua matanya mengawasi musuh, ia tidak mengira bahwa lawannya ini mempunyai ilmu hitam yang luar biasa lihainya, dibalik hatinya yang ragu atas perkiraannya ia pihin merasa kaget. Dalam dunia persilatan sangat terkenal sekali ilmu pekongkeng yang dipertunjukkan Loh Kuai tadi, ilmu ini dapat memukul orang dari jarak satu tumbak lebih, buktinya pekho dapat dipukul jatuh seperti yang sudah kita ketahui. Tapi ilmu ini sebenam ja benar begitu kah? Ja, memang ada, tapi bukan disebabkan ilmu pukulannya benar dapat memukul udara kosong dan menjatuhkan orang. Yang sebenam ja adalah ilmu hipnotis yang dikatakan orang zaman sekarang. Kalau kita sangat menghormat dan menjagani seseorang yang berilmu tinggi, tambahan orang itu mempunyai ilmu hipnotis yang lihai dengan sendirinya mudah sekali dipengaruhinya, segala perintahnya segera diturut, sebaliknya kalau orang yang dihipnotis berilmu tinggi dan tidak menakutinya, ilmu ini tidak bisa berbuat apa. Demikianlah Yau Jiansu yang mempunyai ilmu dan pengetahuan luas sudah mengetahui ilmu dari lawannya yang disebut. Pekongkeng adalah kosong belaka, selingga dirinya tidak kena dipengaruhi musuh, sebaliknya jerijinya yang dikeluarkan secara memain menghasilkan kemenangan yang diluar dugaannya sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kiranya pengertian orang zaman dahulu terhadap ilmu hipnotis tidak seperti orang zaman sekarang, mereka hanya mempelajari turun-temurun, bagaimana menggunakannya dan bagaimana mendapat hasilnya. Lokuai adalah salah seorang yang percaja betul adanya ilmu perkongkeng, terkecuali itu ilmunya ini belum pemah gagal, sehingga menjadi andalannya betul. Terkecuali dari itu ia tidak mengerti bahwa orang yang kena dikalahkan oleh ilmunya sebenam jadi karenakan ilmunya yang memang sudah tinggi dan kedudukannya di dunia persilatan sangat disedani orang, sehingga yang menghadapinya belum sudah merasa takut. Tak heran setiap ia mengeluarkan perkongkeng. Selalu berhasil dengan gemilang. Demikian pula dengan Pek K.O.O. barusan tidak terkecuali, Jakni menghantarkan jiwanya di bawah telapak tangan kosong belaka. Tapi ilmunya ini sama sekali tidak manjur dan bermanfaat sama sekali terhadap Yauq Jansu, karena lawannya ini berkepandaian dan berkedudukan tidak berada di sebelah bawahnya serta tidak merasa jerih pada dirinya. Tak heran tabasan demi tabasan dari ilmu perkongkengnya tidak membawa hasil yang jinginkan. Bahkan lawannya masih berkesempatan untuk membalas menjerang dengan jarinya secara bergurau. Saat itu pikiran Loh K.O.I. tengah dicurahkan betul, tiba-tiba dikejutkan oleh jari lawan sehingga perhatiannya bujar, berikutnya dadanya merasa sakit, dengan cepat lengannya membekap dada dan mundur beberapa tindak ke belakang. Loh Weng yang berada di samping lebih merasa terkejut, karena sejak ia hidup belum pemah melihat Loh K.O.I. kalah di tangan lawan, tapi sekarang dengan metu kepalanya sendiri harus melihat paman gurunya ini kena dibikin mundur beberapa tindak dengan sebuah jeriji saja secara mengecuakan. Ia lekas maju ke muka untuk memajang paman gurunya. Begitu kena dipajang orang Loh K.O.I. segera sadar secara tiba-tiba, pikim J.O.I. aku mana boleh kalah di depan muka segala bangsa Boan P.O.I. Lengannya digebeskan, kakin J.O. melangkah maju, dengan gusar ia membentak, lo Yau tahu jalan hidup atau pintu kematian. Jalan hidup bagaimana? Pintu mati bagaimana? Tanya Yau Ciansu secara tenang. Kalau mau hidup boleh kuantarkan kau turun gunung, mengenai alasannya jangan kau tanya titik kalau mau mati, mari kita cari suatu tempat yang baik untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Sebaliknya kau harus pikir bahwa kita ini sudah tua sekali, dari itu kuna sehatkan kepadamu untuk apa masih berangasan seperti anak muda, marilah kuantarkan kau turun gunung dan hilangkanlah dan lupakanlah segala kejadian yang sudah sebagai impian saja. Mendengar ini Yau Ciansu menjadi geli di dalam hatinya, karena ia sudah mengetahui benar perhitungan lawan, kesatu memancingnya turun gunung, agar lo Yeng dapat membereskan kawannya di atas gunung, kedua lawan ingin menipunya turun gunung, karena di luar goa banjak kawannya, andai kata terjadi pertarungan pasti dirinja akan dikerojok dan berada di bawah angin. Dari itu mana mau ia mendengari pendapat lawan, karena ia pun mempunyai perhitungan sendiri, jani dengan menunjukkan diri ia bermaksud melihat lo Kuai jangan sampai dapat masuk dan membantu lo Weng. Terkecuali itu ia pun tidak mau berkelahi di tempat lain, Tai Ut mendatangkan musuh yang lain sehingga rencananya gagal. Sesudah perhitungannya dipikir secara masak segera ia berkata, lo Kuai. Aku tidak mau mengambil jalan hidup juga tidak mau mengambil pintu sorga, pokoknya aku mau diam di sini untuk menemani kau main, katakanlah permainan apa yang kau kehendaki aku siap melajaninya lo Yau. Tau aku tahu kau ingin bertarung denganku. Begitupun baik, karena pada jam dan N ini hanya kaulah yang dapat menandingi aku, kesempatan yang begini baik tentu saja tak mau ku lepaskan begitu saja. Marilah dan mulailah dengan serangan mu Jat, aku tak sungkan lagi terimalah seranganku ini seru. Yau Ciansu sambil mencelat dengan gesitnya, hanya dua langkah tubuhnya sudah berada di depan lo Kuai, lengannya terjulur keluar mengeluarkan ilmu pukulan kam kunciang, pukulan langit dan bumi, yang luar biasa ganas dan telengas, dalam waktu setarikan napas saja orang tua Si Yau ini sudah mengeluarkan jurus Tiat Be Siang Kau, kuda besi dengan sepasang gaetan, cuan Hoa Si Yau Ho, menjunting bunga mencekik tenggorokan, Hek Ho Siang Sim, harimau hitam melukai hati, mang cua Tau Cian, ular berbisa menjemburkan racun, lihie kau saw, ikan gabus memainkan sungut. H.U.Y. Tiong Poguat, merangkul bulan ke dalam dada, dan lain, Lo Weng mengenai bahwa pukulan ini adalah ilmu butong yang disebut Pat Kua Chiang. Sebenam ja ilmu ini adalah biasa dan tidak aneh sama sekali, tapi terlihatnya lain dengan ilmu yang biasa dipergunakan orang. Karena Yao Ciansu mempergunakan dan mengeluarkan ilmunya ini secara kilat, demikian juga dengan Lo Kuai menghalau serangan ini dengan cepat pula. Gelombang pukulan ini terdiri dari 5-60 jurus, kalau orang yang berkepandayan biasa menggunakan waktu sepemasang hiu baru dapat untuk memainkan habis jurus ini, tapi orang tua ini dapat menjelesaikan hanya dalam sekejap mata. Begitu Yao Ciansu selesai menggunakan ilmu butong kamkun Pat Kua Chiang segera berkata, kau lihai juga sehingga tidak kena ku serang, kini giliranmu untuk menjerangku, mulailah. Lo Kuai tidak mau banjak mulut lagi segera menjerang dengan ilmu pebwe kun, pukulan 100 bunga bwe, ilmu ini pun sangat biasa dan dikenal om Feng dengan baik. Lo Kuai mengeluarkan jurus ini cepat dan lihai seperti lawannya sehingga membuat Matu yang menonton menjadi berkun LNG. Yao Ciansu menolak dan menangkis setiap serangan dengan cepat tanpa ragu, dalam sekejap saja ilmu ini selesai dipergunakan tanpa mendapat hasil. Sehingga keadaan masih tetap sama kuat, kini giliranku kembali. Lo Kuai apakah kau kenal dengan ilmu ini seru? Yao Ciansu sambil mengeluarkan lengan seperti kilat cepatnya, akan ilmunya yang dikeluarkan ini? Loh Weng mengenal pula jakni pukulan dari God B.Y.P. yang diciptakan oleh Go Sian Hosh yang dengan nama Shao Wen Hui Hang Kun, menjepu awan mengebut angin. Sekali ini kedua belah pihak mengeluarkan lengan terlebih cepat dari tadi, sehingga Loh Weng tidak dapat melihat dengan tegas perubahan dari jurus ke jurus lain. Ilmu ini kembali selesai digunakan dalam sepeminum air, sedangkan jalan pertandingan Ma'ih tetap berimbang. Pertarungan ini tidak ubahnya seperti dua ahli catur sedang bertanding, masing-masing menggunakan pembukaan jap lumrah digunakan orang. Sehingga masing-masing tahu bagaimana harus berjalan kalau musuh menggunakan langkah yang mana, hal ini dapat dilakukan mereka tanpa banjak pikir lagi, dan Ahim Jah kedudukan Ma'ih tetap berimbang. Sebenam Jah dalam langkah yang demikian banjak ini bertalian benar dengan kalah menangnya pertandingan asal saja salah seorang melakukan langkah yang salah. Tapi sebegitu jauh kedua orang ini tidak melakukan kesalahan kalau tidak pasti salah seorang di antara mereka sudah sekarat beberapa kali. Loh Wai mendapat giliran untuk jenengeluarkan ilmu kuanteng hek hou kang, ilmu pukulan harimailah hitam dari datah kuanteng, ilmu ini tidak berapa terkenal untuk orang yang berdiam di Tionggoan, tapi Loh Wai dapat memainkannya sangat lihai dan mahir sekali, karena dirinya ini sudah lama tinggal di luar tembak raksasa. Walaupun bagaimana Yao Cian Su adalah seorang Loh Cian Pue yang berilmu tinggi dan berpengalaman luas, dengan mudah serangan lawan dapat dipatahkan. Pertarungan terus berlangsung dengan hebat dalam waktu yang singkat kembali. Empat macam ilmu selesai dipergunakan, Jani ilmu Huyeng Siacap Kau Jiao, elang terbang dengan 49 kukunja, Goutokun, 5 pukulan beracun, Cice Eisin Kun, pukulan 7 dewa sakti, Butiong Peochua Kun, pukulan 100 ular tanpa berbekas. Gerak pukulan satu sama lain semakin ganas dan aneh, sewaktu menjadi lambat sekali, sampai ada gerakan yang dihentikan setengah jalan, karena masing-masing dam tidak bergerak. Hal ini terjadi disebabkan salah satu dari mereka harus berpikir dahulu untuk memunahkan ilmu lawan, dalam waktu yang singkat tidak berani sembarangan bergerak, takut kalau salah bisa menamatkan riwajat sendiri. Sesudah menunggu lawan dapat berpikir untuk menjaga baharu pertarungan dilanjutkan lagi seperti kilat cepatnya. Care pertarungan JG pakai setap dan jistirahat mengakibatkan tubuh mereka semakin merapat satu sama lain. Terkecuali itu mereka sudah berusia lanjut, pertarungan ini meletihkan juga, tak heran keduanya sudah bermandikan peluh. Semakin bertarung hati Yaucian Su semakin cemas, ia berpikir, kalau pertarungan ini berlangsung lama, bisa kawan mereka datang semua, kalau terjadi begitu bukankah aku mengapirankan urusanlah sadar pemuda yang berada di dalam semua terdiri dari manusia berbakat baik dan dapat dibanggakan, tapi ilmu kepandainya masih belum sampai di puncak kesempumaan, pokoknya belum bisa melajani musuh yang jumlah dan kepandainya melebihi mereka. Orang tua ini menggigit bibimja sendiri dan menetapkan pendiriannya sambil berkata pada dirinya sendiri, Orang tua, orang tua kau harus tahu anak muda itu dapat membalas sakit hatinya dan dapat turun gunung dengan selamat semua mengandal dari bantuanmu, keluarkanlah keahlianmu. Ilmu ciptaan ru yang bemamati Yai Pou Kye Gye Chi yang sudah sampai pada saatnya untuk dikeluarkan ada puncit Pou Kye Gye Chi yang diambil dari arti sengjin Kye Gye yang berarti kebajikan menjadikan kemuliaan. Sesudah orang tua ini bertekad bulat untuk mengadu jiwa, sebaliknya yang menjadi lawan sudah mengambil ketetapan untuk mengeluarkan keahliannya yang bemamahek lyong cap sapian, naga hitam 13 kali berubah, guna mengadu jiwa. Dapat dikatakan mereka mengambil keputusan ini dalam waktu yang bersamaan. Pada waktu yang menentukan kalah menang ini keduanya tidak sungkan lagi, masing-masing mengempos semangatnya, empat metu saling tetap berkilat menjap wajah lawannya, dari gerak matanya yang demikian Rie yang nakutkan sudah menggambarkan pertarungan yang sengit. Tanpa terasa lagi suasana berubah secara mendadak menjadi demikian tegang, mereka belum menggerakkan tangan tapi sudah merasakan terlebih dahulu ancaman dari kematian, sampai pun Loh Weng yang berada di samping tertegun tidak berani sembarangan bergerak tanda seru. Loh Wai mulai melangkah setindak, Yao Chianshu pun maju setindak. Setiap tindak ini demikian berat dan lambat, agaknya setengah langkah dari kaki mereka berarti setengah langkah mendekati kematian, tapi sebenam jam memang demikian adanya. Kalau jago kelas berat bertanding, sedikit pun tidak boleh salah bertindik, jarak jauh dan dekat sama pula artinya untuk menurunkan tangan berat dan ringa A, karena hal ini membuat mereka berlaku hati-hati sekali. Mereka sudah semakin dekat satu dengan lain, kini keduanya melangkahkan kaki kanannya secara berbareng, sehingga menjadikan kedudukan mereka menjadi sejajar di garis lurus, antara mereka tinggal dua langkah lagi jaraknya. Kalau salah satu melangkah lagi AEAU berbareng melangkah, kedua belah pihak sudah boleh mengeluarkan pukulan dasjat yang mematikan tiba-tiba secara mendadak lokuai maju melangkah sambil menurunkan tangan terlebih dahulu, mencakar dan mencengkeram dada lawannya. Kedua lengannya dikeluarkan secara kilat, bahkan mengeluarkan bunji krek, krek yang lebih mengherankan lengannya itu terjulur terlebih panjang dari biasa sesudah ini mengeluarkan bunji yang aneh tadi. Terkecuali dari itu dada dan punggungnya dikerutkan menjadi satu dan sukar dibedakan yang mana dada dan mana punggung, mungkin juga tulangnya bergerak dan bertukaran tempat jurus yang liahai ini Bema Ma He Leong Tanjiao, naga hitam mengeluarkan cakamja untuk mengetahui keadaan, kalau diperhatikan geraknya ini tak ubahnya seperti lengan setan keluar dari mega hitam mencabut menjawa. Kalau orang biasa pasti dadanya akan berlubang sepuluh dibuatnya dan patah oleh lengan lo kuai yang keras. Serangan dari lo kuai mengarah bagian tubuh dari lawan, berbareng dengan serangan lo kuai secara tiba-tiba tadi, Yang Cian Su pun tidak tinggal diam, tubuhnya secara mendadak dipendekan, kedua lengannya direntangkan sambil menindak setengah langkah dan menempatkan dirinya di tengah dadanya musuh yang lengkung seperti gendawa itu, sedangkan lengannya segera dirapatkan dan menjerang lutut kaki lawan. Pikirlah, orang berilmu semacam Yau Cian Su ini pukulannya tak ubah nja. Seperti gada besi kerasnya dan tajam seperti keris pusaka, kalau tepakannya berhasil baik, pasti tulang kaki dari lo kuai akan hancur luluh berkeping. Jurus dari kedua belah pihak ini mengandung dajah kekuatan tersendiri, serangan lo kuai mengarah bagian berbahaja dari musuh, sebaliknya Yau Cian Su hanya menjerang bagian lutut dari lawannya, walaupun ganas tapi tidak sampai menewaskan lawan. lo kuai seolah mirapung waktu menggunakan ilmunya, sedangkan lawannya tetap mantap tidak bergerak, sambil melindungi dirinya. Kebaikan dari memantapkan diri terlebih dahulu banjak sekali, kesatu dapat melindungi diri dan dapat menjerang musuh kemudian. Tak heran kalau serangan lo kuai yang luar biasa ini keluar, musuh sudah menetapkan dirinya sambil merendahkan dirinya dan melindungi dirinya dengan kedua belah lengannya, bahkin masih berkesempatan memberikan serangan yang ganas ke lutut lawan, lo kuai tidak dapat berbuat apa dengan serangannya, bahkan kena diserang. Tanpa banjak ribut lagi tubuhnya yang seperti gendawa cekungnya digahatkan ke belakang sambil berputar untuk mengangkat kakinya dari serangan, untuk menjiapkan serangan yang kedua yang bemama Heoliong P.Wie, Naga Hitani menggojangkan ekor. Yang Ciansu bukan anak kemarin dulu, B.G.U melihat musuh menggeliat ke belakang segera mengubah tujuan lenganja, ia tidak menjerang lutut lawan, sebalik kerija tubuhnya J.G. dipendekan segera bangun tegak menjorak ke muka. Lenganja tidak tinggal diam dengan cepatan Hong Tiao Yang, cenderawasih tunggal menghadap pada batara surja, keluar, lengan kanannya melindungi tubuh sedangkan lengan kirinya dari pinggang terjulur keluar secara mendadak dan cepat, serta dilengkapi dua jerijinya menotok bagian perut musuh. Gerak langkahnya yang cepat ini semetu diambil untuk melumpuhkan seterunya yang selalu ingin mendahul winja bergerak. Ilmu dari Yau Ciansu yang bemama Chit P.W.G.C yang sungguh luar biasa sekali, mengegus menjerang secara mantap, kecepatannya bertambah setindak demi setindak. Langkah pertama yang dikeluarkan bemama J.Po Kim Sinsian, selangkah mencandak Dewa, cukup berhasil mengekang dan mengunci musuh. Berikutnya langkah kedua bemama J.Po Potantian, langkah kedua menghancurkan pusar, Gana dan Liyahai menjerang bagian berbahaja dari musuhnya. Andai kata serangannya ini tidak berhasil, dirinya tetap berada di atas angin, dan boleh melanjutkan serangan langkah ketiga menghantam pinggang dan langkah keempat menjerang dada musuh, langkah kelima menjerang kerongkongan, langkah keenam mencolok meta, langkah ketujuh membelah kepala lawan. Serangannya ini dapat dilancarkan menurut tata tertib yang sudah diatur baik. Kalau jurus yang satu tidak membawa hasil, segera dapat diubah secara cermat dan selalu berada di pihak menjerang, sehingga kedudukan musuh dari atas ke bawah kena dikuasai karenanya setiap selesai satu jurus, pihak musuh kena dibuat kehilangan satu angka. Kebebasan bergerak. Kalau musuh yang kurang pandai dan belum sempuma ilmunya pasti tidak dapat bertahan sampai iangkah ketujuh dari ilmunya ini, sedangkan yang berilmu sudah sempuma sukar untuk meloloskan dirinya dari soal satu pukulannya ini. Inilah ilmu tujuh langkah mengambil kebejikan yang selalu menempatkan penciptan ja berada di tempat yang menguntungkan. Sebaliknya ilmu lokuai yang bemamanaga hitam 13 kali berubah ganas dan kejam, setiap jurusnya cukup dan dapat membinasakan lawan. Asal sari ja lawan ja berkepandaian di sebelah bawahnya sedikit saja, pasti dalam dua jurus ya i da hancur luluh dibuatnya. Sajangnya ilmunya ini depan dan belakang tidak terlalu bekerja erat, lain dengan ilmu lawannya yang demikian mantap dan membuat musuh sukar bemapas. Saat tadi dua jeriji ya ucian su tengah menghantam ke perut lawan dan menang cepat, walaupun demikian lokuai bukan manusia golongan biasa, tulang yang berada di tubuhnya sudah terlatih demikian sempuma dan dapat digerakkan sekehendak hatinya. Tanpa gugup barang sedikit besinya tidak bergerak, pinigangnya seperti ular menggeliat ke sebelah kanan mengegoskan serangan dan menempatkan tubuhnya dengan kecepatan kilat di sebelah kanan lawan, serentak leilgan kirinya menggaet bahu kiri lawannya. Asal lengannya betasil menggaet, lengan kanannya boleh mencusul mencakar punggung lawannya, sebuah serangannya ini bukan main ganasnya dan dapat mencabut sebagian dari tulang punggung musuh. Inilah jurus yang bemama He Leong Pok Su, naga hitam mencabut pohon. Pergerakan lokuai yang demikian cepat di luar dugaan lawannya. Dalam dunja persilatan pada zamannya mungkin tidak ada orang kedua yang dapat menekuk tulang badannya selia hai dia. Untunglah Yao Qian Su berilmu tinggi dan mantap serta tenang, ia mengagus dan bertelit demi dilihat perubahan ilmu dari lawan, lengan kanan jadi keluarkan menjerang seperti kilat ke sebelah kanan dan menotok pinggang kanan lawan yang dinamai Tiong Kui Hiat. Biasanya orang yang bagaimana lihai pun kalau kena tertotok jalan darahnya itu pasti menjadi roboh. Lok Wai menjadi gugup menghadapi sejafrangan lawan yang bemama Sampo Tuan Sak Chu, tiga langkah menghancurkan pilar batu, lengannya panjang tengah terangkat tinggi membuat bagian perutnya tidak terlindungi, tanpa aja lagi lengannya ditarik Tfirun sambil dipukulkan kepada lengan kanan musuh yang tengah mendatang, kalau berhasil pasti lengan musuh itu dapat dijadikan beberapa potong sayang lawan Jepun mempunyai reaksi yang cepat pula, lengannya ditarik dan disilangkan di pergelangan tangan sambil melindungi dadanya, lengannya itu tidak ubahnya merupakan gunting yang aneh. Inilah jurusnya yang bemama Siepoui Jian Luan Ma, empat langkah menggunting benang guni yang kusut. Dengan berbuat demikian seolah kedudukan orang tua ini berada di pihak pasif bukan? Tapi sebenamja dugaan ini salah sekali, karena lengannya yang menjerupai gunting besar terbuka lebar menuju ke atas melindungi dadanya, biar musuh mempunyai jlemu pukulan. Yang liahai atau jotosan, gambaran, tabasan, kepertan jelibatan, serudukan, cengkeraman jangan harap dapat berbuat apa pada dirinya. Sebab seluruh dari serangan lawan dapat diguntingnya hancur bagai menggunting benang guni yang kusut. Terkecuali itu lengannya yang merupakan gunting ini berlainan sekali dengan gunting biasa, pergelangan lengannya, pelapak lengan, jerijai masih dapat mengeluarkan puluhan macam perubahan, karenanya dalam sejurus ini dapat menghadapi bermacam jurus serangan lawan titik. Gunting yang terbuat dari tangan ini menghadap pada lawan jah dan menggunting lengan lokuai yang tengah turun menabas, lokuai terkejut dan menghentikan serangannya dengan cepat tanpa mengubah jurusnya, terkecuali itu ia pun tidak menjerang, hanya matanya saja merah membara menatap wayah lawan. Kiranya ini pun termasuk ilmunya yang lihai, ia dapat menjetop dan menghentikan serangan dalam pergumalan yang dasjat, hal ini membuat lawan mendong dan heran, selanjutnya ia mengawasi di mana letak kelemahan musuh dan menjerangnya untuk mematikan, hal ini sering dilakukannya pada waktu yang lalu dengan berhasil gemilang. Yang Ciansu benar merupakan musuh yang tangguh dan ampuh untuk naga hitam ini, tanpa banca komentar lagi lengannya itu langsung menggunting ke muka lawan yang tiba-tiba berhenti sambil mengeluarkan langkah kelima dan keenam dari ilmunya, perubahan yang cepat terletak pada jarinya Jagni ini ia nuju untuk mengorek matu naga hitam. Ia tahu sekali ilmunya ini dikeluarkan, lawan hanya dapat menghindarkan maut dengan menundukan kepalanya. Bagus, kata Lokuai sambil mengataikan tubuhnya, sehingga musuhnya menggunting angin. Tapi keadaan ini membuat kedudukan masing-masing menjadi berubah, bagian bawah dari Lokuai sudah tergencet di bawah kekuasaan lawannya dan tidak dapat bergerak, ingin pinggangnya dibungkukan ke belakang sayang tubuhnya sudah separuh bungkuk titik dan tidak dapat dikemanakan lagi akan tubuh bagian atasnya, dengan berbuat begini kepalanya itu berada di muka lawannya tanpa penjagaan. Asal saja Yao Chiansu menarik lengannya dan mengeprok, pasti kepala itu akan hancur berantakan. Lokuai tidak berdajah dan menunggu ajalnya saja, sedangkan ilmunya yang disebut Hek Liyong Cap Sai Pian tidak dapat menolong dirinya. Yao Chiansu mengangkat lengannya dan akan menggempur batok kepala lawan yang bobtak, tiba-tiba lengan jadi hentikan hatinya sangat iba untuk nienurunkan lengannya itu. Sifat welas asih dari orang tua ini sangat pantang membunuh orang, karenanya ia berpikir, Lokuai sudah tua dan mempunyai ilmu yang demikian lihai, kalau aku membunuhnya sungguh tidak pantas, biarlah ia hidup beberapa tahun lagi dan mat dengan tubuh yang utuh. Ia berpikir demikian sehingga melupakan dirinya masih berada di dalam keadaan berbahagia. Tau ia sadar dari lamunannya demi dirasakan jah. Semacam perasaan yang panas, semacam benda melekat di tubuhnya, ia tahu dirinja sudah kena lengan jahat dari musuhnya. Yao Chiansu menjadi naik darah, tanpa kasehan ia gilengannya turun ke atas kepala musuhnya dengan ganas. Lokuai merasakan semacam perasaan diingin di atas kepalanya, terkecuali itu perasaan lainnya sudah menjadi hilang. Lou Weng yang sedari tadi berdiri di samping dengan mendolong, kini melihat kedua Chian Pue yang tengah bertarung berdiam tidak bergerak, kedua lengan Lokuai melekat di dada musuh, sedangkan kedua lengan Yao Chiansu melekat pula di atas kepala lawannya. Sedangkan kedua tubuh dari jago utama rimba persilatan ini tidak menunjukkan lain perubahan yang aneh, hanya matanya saja yang saling tetap dengan mendelik tanpa mengedip. Lou Weng yang terhitung seorang Kangowui yang cukup kawakan belum dapat mengetahui siapa yang menang dan siapa kalah, ia diam dari samping tanpa berani sembarangan bergerak. Kiranya waktu Lokuai mengeluarkan lengan jahat, tidak berani secara keras, takut menimbulkan angin dan dapat dirasa oleh lawannya, karenanya itu lengannya perlahan ditempelkan kepada dada musuh, kemudian Baharu menjalurkan tenaga dalamnya secara mendadak dengan maksud menghancurkan isi perut lawannya. Begitu Yao Chiansu ini rasakan dadanya panas sudah mengetahui karena apa, tanpa banyak pikir lagi ketetapan untuk mengambil jiwa musuhnya segera timbul dalam otaknya, walaupun sudah berada dalam keadaan hidup dan mati orang tua ini masih tetap tidak mau membuat kepala musuh hancur, sebaliknya ia menggunakan tenaga dalamnya dan berhasil menghancurkan otak lawannya. Dua orang ini tetap tidak menderita luka kalau dilihat dari luar, sehingga orang lain tidak mengetahui mereka tengah melakukan pertarungan apa. Loh Weng mengira mereka tengah melakukan perang tenaga dalam ia diam terus sambil mengawasi dan melihat. Kira sesudah sepenja sang batang hiyo berlalu mereka masih tetap dalam keadaan serupa. Loh Weng menjadi heran dan tergerak hatinya, dengan memberanikan dirinja dirabahnya tubuh Loh Kuai dan dirasakannya tubuh itu sudah menjadi dingin seperti es, sedangkan tubuh Yao Chiansu sangat panas seperti api. Loh Weng terkejut bercampur heran, lekas diperiksanya keadaan pemapasan kedua orang itu, ia baharu tahu bahwa Hek Liyong Loh Kuai sudah berhenti napasnya, sedangkan Yao Chiansu masih mengeluarkan napasnya yang tinggal sedikit. Ia mencelat ke belakang takut dipegang orang tua itu yang jatahnya belum menemur ajal. Tapi Yao Chiansu tetap tidak bergerak. Loh Weng dari jarak dua tumbak memungut batu dan melontarkannya, orang tua itu tetap tidak bergerak juga. Yao Chiansu sudah kena hajaran tenaga dalam lawannya, sehingga isi perut Nja goncang dan menderita luka parah, dengan sekuat tenaga diatur jalan napasnya, tapi perlahan keletihannya terlalu hebat, dan tidak berdajah untuk menolong dirinya dari iukannya. Walaupun demikian ia belum meninggal, dengan tenaganya yang tinggal sedikit dipertahankan tubuhnya agar tidak jatuh, ia tahu kalau sampai tubuhnya jatuh napas Nja pun segera berhenti. Ia mempunyai tenaga dalam yang tinggi sekali, dari itu bisa bertahan dan tak jatuh. Sedangkan tubuhnya di sebelah dalam menjadi panas dikarenakan terlalu hebat mengatur jalan pemapasannya. Kini Lou Weng menghajam Nja dengan beberapa butir batu, ia tetap tidak bergerak dan menahan terus untuk berdiri. Padahal orang tua ini sudah mengetahui bahwa dirinya sudah tidak bisa tertolong lagi, tapi tetap tidak mau jatuh terlebih dahulu daripada Lok Wai, ia berpikir, walaupun mati aku harus berdiri. Begitu Lou Weng melihat ia tetap tidak bergerak, sudah mengetahui bahwa orang tua ini sudah tidak berdajah lagi. Pikiran takutnya menjadi kurang banjak, sedangkan pikiran jahatnya segera timbul pada detik itu juga. Ia tertawa dengan wayah yang jahat dan akan menentukan pikiran bangsatnya. Setindak demi setindak ia melangkahkan kakin Nja maju mendekat pada orang tua yang tidak berdajah, tampak olehnya bahwa orang tua itu masih tetap diam tidak bergerak barang sedikit. Diant hatinya menjadi girang sekali. Sesudah ia maju beberapa langkah, dengan tiba-tiba tubuhnya mencelak dengan cepat dan mengirimkan tangannya kepada punggung Yao Ciansu. Pukulannya ini menggunakan tenaga yang luar biasa kerasnya, sedangkan lawannya Jang hampir putus napasnya tentu saja tidak bisa melawan. Dalam saat yang kritis ini orang tua Xiao masih dapat memikir, waktunya aku berpulang sudah sampai, mataku sudah mestinya dirapalkan untuk selamanya tanda tanya sedangkan sudut bibim Jah mengeluarkan senjunf simpul yang wajar dan seperti tidak kejadian apa. Saat inilah pukulan Latvan mengenai tubuhnya, tubuhnya dengan cepat meminjam tenaga serangan lawan maju mendorong ke muka sehingga tubuh Lokwaf yang sudah kaku segera jatuh, akan dirinya hanya bergojang dan tidak sampai roboh. Sesudah Lou Wing menjerang sekali segera mencelat ke belakang, Hal ini dilakukan karena ia takut bahwa orang yang dihajar itu belum mati dan mengadakan serangan balasan, hatinya semakin takut dan heran waktu dilihatnya orang tua itu tidak jatuh bahkan masih tersenjum. Dengan setakar tenaga dihajam jalagi orang tua itu, kali ini tubuh Yao Tian Su yang sudah hampir mati baharu jatuh roboh. Lou Wing mengetahui bahwa orang tua yang sangat ditakuti semasa hidupnya itu sudah meninggalkan dunia yang ramai, hatinya menjadi girang, sampai lengannya dilihat dengan bangga ia tertawa keras sambil berkata pada dirinya sendiri, Lou Wing sepasang lenganmu ini sejak sekarang boleh malang melintang dan menjagoi Dama Kang O. Dua orang jago kelas utama dari rimba persilatan sudah menutup metu untuk selamanya, sungguh beruntung sekali kau dapat menamatkan riwajat Yao Tian Su dengan kedua lengan kosong, kalau orang mengetahui hal ini pasti semuanya akan merasa takut kepadamu. Ia tertawa secara menggila dan berpikiran secara gila pula, kegirangan yang tidak ada taranya melupakan jalan pikirannya untuk berpikir, kenapa Yao Tian Su bisa berada di dalam goa ini? Pikirannya itu hanya berjalan di atas. Kesenangan dan keberuntungan saja, sehingga ia tidak mengetahui di dalam itu terdapat seterunya semua. Sebaliknya ia berpikir, sesudah aku berhasil menamatkan riwajat seteruku yang liahai ini, tak perlu untuk menakutkan musuh lain yang masih berada di Tian Tau Hong, hatinya girang dan senang, ia memastikan kali ini jasanya terhadap pemerintah Cheng bukan buatan besamja, pokoknya asal menangkap saja ibunya Chiu Piao untuk dijadikan umpan, semuanya dapat diringkus satu persatu. Tanpa memperdulikan lagi jenazah dari Lokuai, ia masuk ke dalam untuk menangkap orang. Jalan yang sunyi dan seperti ini sudah biasa untuk Seng Jahanam, dengan cepat ia maju melangkah sambil lari kecil menuju di mana terdapat tanggul dan ibu Chiu Piao, suaranya yang keras segera diperdengarkan, Chen Jie tak ada jawaban. Dipanggil Nja sekali lagi Chen Jie. Keluar tetap tak ada jawaban. Hatinya menjadi panas dan mendongkol, ia memaki, dasar budak, kemana kau bermin sampai urusan besar dibuat terbengkalai seperti begini. Dasar. Dengan cepat kakinya maju melangkah ke dekat tunggul palsu yang sudah berdiri dengan baik di tempat asalnya, dengan perlahan dibuka pintunya sambil memanggil lagi, Chen Jie, lekas keluar dari dalam tetap tidak kunjung datang suara balasan dari panggilannya yang sudah berkali itu. Dengan cepat kepalanya melongo ke dalam untuk mengetahui keadaan sebenam jah, begitu kepalanya melongo kekagetannya bukan alang kepalang, di dalam kosong tidak terdapat manusia seorang pun juga, ibu Chiu Piao dan Chen Chen tidak terdapat di situ, dalam keadaan gelap hanya terlihat sinar kuning dari benda kecil berkilat. Dengan cepat ia turun masuk, lengannya memungut benda itu, tapi seperti di banjur air dingin kagetnya, lengannya segera ditarik lagi, karena benda itu adalah sebutir mutiara beracun yang sangat ditakuti sekali. Dengan cepat tangan jadi periksa, untung tidak menderita luka, hatinya baharu dapat menarik napas lega. Memang benda itu adalah sebutir mutiara beracun dari keluarga Chiu yang ditinggalkan Chiu Piao dengan sengaja untuk memperingatinya. Hati-hati dengan mutiara beracun ku. Tanpa beraja lagi Low Wing mencelat naik ke atas, baharu kakinya memijak bumi, telinganya segera mendengar suara tertawa dingin yang menusuk pendengaran, Low Wing. Lama sudah kami menantikan engkau di sini. Kalian kenapa bisa mengetahui adama tempat ini? Siapa yang mengajak kalian datang ke sini? Tanda tanya-tanya Low Wing dengan penuh keheranan. Wan Tian Korik dan Wan Jin Leong serentak tertawa, tiada siapa yang mengajak aku datang ke sini, melainkan melaikat dan setan yang menjuruh aku datang ke sini untuk memutuskan batang leharmu. I. Apakah orang tahananku kau bebaskan? Apakah tidak ada aturan untuk membebaskan orang tahananmu? Tanya Wan Jin Leong. Tinjil ku kau kemanakah? Oh, anakmu kata Jin Leong, ia tengah menantikan engkau di dalam tanah untuk sama menghadap pada malaikat. Jibrail mendengar ini Low Wing menjat gusar, tapi ia adalah seorang kengow yang berpengalaman, dengan sabar ia berpikir, kuncu tidak mai menerima kerugian di depan mata, lebih baik aku mirbet jalan dahulu untuk melarikan diri. Tanpa banyak pikir lagi, matanya mengawasi kesekeliling. Wan Jin Leong berada di sebelah kirinya sedangkan Wan Tian Hang menghadang di sebelah kanannya jalan untuk keluar berada di depannya masih terbuk. Chi Low Wing mengerahkan tena ganja kepada dua kakinya secara diam, tiba-tiba ia mencelat inaju melompat ke muka sambil menghunus pedangnya di tengah udara, her bareng dengan itu mulutnya mengeluarkan seruan keras sambil mengeluarkan ilmu puap senintan ke, membalik badan memetik buah, menjabat dada Wan Tian Hang, sungguh suatu jurus yang cukup mengejutkan orang. Wan Tian Hang secara ringan mencelat sejauh satu tumbak untuk menghindarkan serangan, terkecual dari itu lengannya bergerak melepaskan batu keci menghajar Seng Jahanam, dengan tepat batu keci itu mengenai ujung pedang. Saat itu juga pedang iti mengeluarkan bunji yang jaring menggema di seluruh gunung tak putusnya, membuat seseorang bangkit semangatnya. Low Wing walaupun sudah delapan belah tahun lamannya memiliki pedang itu tapi tidak mengetahui bahwa ujung pedang kalau digetarkan akan mengeluarkan bunji yang demikian hebat. Karena Njente, dai heran kalau ia merasa bingung dan kaget atas hal ini. Mendengar suara ini dua saudaraan segera berkata dengan serentak, ah, sungguh luar biasa bunjainya, sehingga mengalahkan auman harimau, sungguh hebat laksana jeritan naga terkejut. Wan Tian Hang menoleh pada Low Wing sambil berkata, Low Eng, pedang yang kau pegang itu adalah pedang nak terkejut. Betul tidak pada hari biasa Low Wing tidak pemah memperhatikan yang mana Keng Hang Kiam dan yang mana In Hang Hun, karena keduanya sama panjang dan sama mengkilapnya. Kini ia pun tidak mengetahui pedang apa yang tengah dipergunakan, buru dilihatnya ukiran yang berada di atas pedang. Ia tidak menjawab karena ia tahu bahwa Wan Tian Hang mengetahui bahwa pedangnya itu bisa mengeluarkan bunji karena memiliki buku ilmu pedang naga dan jendrawasi. Ia berpikir, aku tidak sempat untuk mengetahui dan menjelidiki pedang Hang atau Lyong, sedangkan kaki tangannya tidak tinggal diam, jurusnya yang bemama Heng Kang Tao, malang melintang dan menjelayah sungai Telaga, membabat pada Wan Tian Hang sehingga yang tersebut belakangan ini terdesak pada jalan kecil dan meraberikan ia jalan keluar. Tanpa gugup Wan Tian Hang membalikan keadaan buruk ini menjadi baik, ia merebahkan diri demi dilihat ujung pedang datang menuju kepada dirinya. Dengan berbuat begitu ia berhasil menghindarkan bahaja maut tapi kesukaran kembali datang, karena pedang lawan kembali menjerangnya dengan tipu Kang Hang Saw Yap, angin utara menjapu daun rontok. Sebelum Sang Gadis Selaka, Lo Weng dipaksa menarik pedangnya, ia tahu bahwa Wan Jane Leong sudah datang menjerang. Dirinya pemah merasakan dan menderita kerugian di atas lengan kedua kakak beradik ini, dan mengetahui bahwa ilmu bergabung dari mereka sungguh luar biasa dan sukar mencari tandingannya, karenanya sekali tidak boleh beraja lagi untuk melarikan diri. Sebelum usahanya berjalan, Wan Tian Hang sudah mencelak bangun dengan cepat dan segera menggabungkan tenaganya dengan Seng Kakak. Sehingga tenaga bergabung dari mereka melibat dengan cepat pada Seng Lawan. Lo Weng menarik pedang di kanan dan menjerang pada Tian Hong, sedangkan di lengan kiri diubah menjadi ilmu pukulan menjerang pada musuh yang berada di belakang. Jane Leong tidak mau mengadu tenaga untuk menjambut serangan ini, dengan cepat kakinya Mei angkah mundur, sedangkan Tian Hang dengan cepat menggulingkan badannya menghindarkan ujung pedang dan merapat pada musuh untuk merampas pedang. Jane Leong kembali melancarkan serangan dari belakang dengan maksud memecahkan perhatian lawan. Dalam gugupnya Lo Weng membentak dengan keras, kalian bermaksud mengerojok? Mari, mari, sepuluh pun aku tidak takut. Tanda seru ia berharap dengan katanya ini bisa terhindar dari kerojokan. Wan Tian Hang tertawa mendengar kata ini, kami berdua, kau pun berdua, apa artinya yang kau katakan mengerojok? Siapa bilang aku berdua, apa matamu buta, jawab Lo Weng kasar. Lihat, lenganmu berkawan pedang mustika? Sungguh tak bermalu. Namanya saja Bu Lim Te E Yit, menghadapi anak kecil menghunus pedang terlebih dahulu, bahkan masih mengatakan kami mengerojok sambil berkata sambil menerjang dengan ilmu tangan kosong merampas senjata, lengan kiri menjampok pedang, lengan kanannya menjerang dengan ilmu Xiao Hou Jian, memanah tenggorokan, kemudian diubah menjadi Tiong Tian Po, menjangsot ke atas. Lo Weng menghindarkan dirinya, kepalan jah segera berubah menjadi telapakan, sedangkan jeriji gadisnya yang running langsung mencakar pada matelawan dengan kecepatan kilat. Lo Weng bersenjatakan pedang tajam, biar bagaimana seharusnya tidak bisa kena didesak lawan yang bertangan kosong, hal ini terjadi semetu karena akalnya yang sangat licik, ia tahu Tian Hang menjalankan jurus berbahaja, sedangkan Jin Leong menantikan ketika untuk mengalahkannya. Dari itu Tian Hang tidak dihadapinya dengan sepenuh tenaga, sehingga dirinya kena didesak. Saat ini jeriji Tian Hang yang seperti besi sudah dekat dengan matanya, dengan cepat lengan kirinya mengeluarkan ilmu kuku elang menggaet lengan lawannya. Sebaliknya dengan Tian Hang tidak menantikan lengannya kena dicakar, musuh sudah menariknya dan membarangi melepaskan tendangan perusak hati pada pergelangan lawan yang memegang serijata, sedangkan Jin Leong meningkah serangan adiknya dengan ilmu mendorong jendela meraih bulan memaksa lawan tidak bisa mundur, bahkan mengharuskan musuh maju ke muka. Pokoknya kalau ia maju ke muka Tian Hang pasti dapat menghadapinya dengan ilmu yang cukup luar biasa. Siapa tahu lu yang ini memang cukup licin dan licik, dinantikannya Jin Leong, begitu sampai segera tubuhnya mendek dan membalikan pedangnya menjerang ke belakang dengan ganas dan tepat, hal ini hampir membuat kerongkongan pemuda kita kena dilubangi tenggorokannya. Dalam saat sekilas ini Wan Jin Leong masih ingat kata yang terdapat di buku ilmu pedang naga, Kang Leong Put, di bagian sepertiganya pedang kalau kena tersentuh akan menimbulkan goncangan yang keras sehingga memungkinkan terlepas dari si pemegang. Ia sudah bertekad untuk menarik keuntungan dari keadaan yang berbahaja, tenaga di lengan kanannya dikerahkan ke odiung jeriji, sesudah memidik dengan cermat jerijinya keluar secara tiba-tiba menjentuh di bagian dua pertiganya pedang. Pedang itu tergetar tapi tidak menimbulkan suara seperti tadi. Lo Weng menjadi kaget dan merasa lengannya tergetar, hampir melepaskan pegangannya. Sekuat tenaga dipertahankan pedangnya itu, tapi getarannya pedang itu bergelombang terus seperti naga yang tengah mi lonjak ingin menerjang mega. Lo Weng tidak mengetahui bahwa hal ini adalah rahasia dari pedang Leong, ia hanya berpikir bahwa ilmu lawannya sangat tinggi, sehingga hatinya menjadi agak takut, berikutnya geraknya menjadi agak lambat. Pada saat inilah ia merasakan pergelangan lengan kanannya kena ditangkap orang dan terpelintir dengan hebat, sedangkan matanya melihat pula berkelebatnya bayangan hitam melewati di atas kepalanya. Orang itu bukan siapa melainkan adalah Wan Tian Hong adanya, gadis ini sesudah melihat jurus tak kenal bahaja dari kakaknya segera mengatur siasat. Begitu melihat Seng lawan agak lengah segera menangkap dan memelintir lengan kanan lawan sambil mencelat melewati kepala lawan terus ke belakang. Sedangkan Wau Jin Leong sudah mengangkat lengannya sereja membentak, Lo Weng, lepaskan pedangmu kalau tidak lenganmu ini akan kupatahkan. Dan begitu suaranya selesai diucapkan segera terdengar suara terang dari jatuhnya pedang yang dilepaskan Lo Weng. Dengan cepat Jin Leong memungut pedang itu sambil mencelat bersama adiknya ke kiri dan ke kanan lawannya. Dengan girang mereka mengawasi hasil rampasannya, sehingga membuat Lo Weng mendeluh dan memaki secara diam, Budak ini terlalu bodoh sekali, kalau mereka menggunakan kesempatan tadi untuk membinasakan aku pasti akan berhasil baik. Bukankah dengan care begitu mereka bisa memiliki pedang itu? Rupanya mereka hanya menginginkan pedang itu saja. Iktau menganggap dirinya adalah ksatria yang berjiwa luhur, lucu betul. Kalau mereka bisa terjatuh di tanganku segera kulubangi dadanya untuk kulihat hatinya itu. Sesudah Wan Jin Leong merasa puas minimang dan menjabatkan pedangnya, segera menuding pada seterunya sambil berkata, Hei, Jahanam lekaslah kau keluarkan lagi sebilah pedang cendrawasih. Kini boleh satu lawan satu untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Lo Weng dengan cepat mengeluarkan pedang cendrawasih, perlahan pedang itu diusap kemudian dilemparkan pada Tian Hang sambil berkata, Kalian dua saudara agaknya senang dan suka sekali pada pedang ini. Aku sebagai orang baik, terima lali pemberianku ini habis berkata matanya melirik melihat gerakan lawan, tampak oleh Njatian Hang ragu sebentar kemudian nemungutnya sambil membungkukan badan. Sesudah menantikan lawan selesai memegang ujung pedang Lo Weng membuka lagi mulutnya dengan ramah tamah, bagaimana? Pemberian ini ku rasa cukup menjenangkan kamu sambil bicara kakinya siap untuk melarikan diri, pikim jaseng lawan akan merasa tidak enak hati untuk menghadang lagi sesudah menerima pemberiannya itu. Tapi sebelum maksudnya tercapai ia mendengar suara gadis itu, Koko, kau dengar sedangkan tangannya yang berjeriji lemtik segera menggetarkan beberapa kali pada pedang cendrawasih, dalam sekejap saja terdengarlah nada irama yang tinggi rendah mempersonakan pendengarannya. Kedua saudara saling menatap dengan hati bangga, seolah mendapat sesuatu hal yang luar biasa menjenangkan. Dalam keheranannya Lo Weng tertegun sebentar, sedangkan telinganya mendengar bentakan dari sang gadis, ambillah L5 pedang cendrawasih dilontarkannya seperti pisau menuju pada dirinya. Dengan cepat tubuhnya mengagus dari pedang itu sambil mengeluarkan dua jiri jinja untuk menjepit pedang itu, sedang wayahnya mengeluarkan gerak tipu seperti tidak mengerti kehendak lawan, ia berkata, Nona, mungkinkah kau tidak suka pada pedang ini? Jangan mengeluarkan kata yang tidak berguna, kakakku sudah lama menantikan seranganmu titik. Lo Weng sadar bahwa dirinya tidak terlepas dari kesukaran, tipu halusnya untuk melarikan diri terang sudah kandas, jalan saptunya harus memberanikan diri untuk menggunakan kekerasan. Lengannya mencekal pedang dengan erat, Matanja memandang ke tempat lain seperti tidak melihat apa, mulutnya kemak kemik berkata, mungkinkah pedang ini tidak baik, sehingga tidak disenangi sementara itu kakinja bergerak secara tiba-tiba, membuat satu jungkiran mendekat pada Jin Leong sambil mengirimkan serangan menusuk pada kerongkongan lawan dengan ganas. Wan Jin Leong tidak mungkin kena perangkap lawan yang licik, karena siang sudah bersiap sedia untuk menghadapi serangan lawan. Begitu ia menampak sinar pedang, segera memelintangkan pedangnya dan mengetok-ngetok beberapa kali pada pedang lawan dengan kecepatan seperti kilat, ketokannya menimbulkan nada suara yang bukan main merdunya, Lo Weng hanya mengenal, membunuh dan merusak kehidupan orang. Terhadap seni suara sedikit juga tidak mengerti, ia hanya tahu bahwa bunji itu cukup merdu. Sekali serangannya gagal, segera mendudukan dirinya pada keadaan berbahaja, dengan cepat lengannya mengirimkan lagi serangan bertubi dengan jurus J.B.E. Hun Tiong, dua kuda membagi rambut kuduk nja, kusu poan kim, pohon tua membengkokkan akar, kim leong tau siap titik naga emas mengelelkan lidah, seicu tiok kau, singa membuka mulut, secara ganas mengarah kepada tempat berbahaja dari Wan Jin Leong. Dengan cepat pedang naga diputamja dengan cepat mematahkan setiap serangan. Dalam pertarungan ini terjadi beberapa kali bentrokan antara pedang naga dan cendera wasih, tapi mengherankan sekali sedikit pun tidak mengeluarkan suara atau bunji. Sambil menghalau serangan lawan, Jin Leong membarengi mengeluarkan bentakan keras, Low Weng kau dengar. Aku memberikan kau menjerang sebanjak 18 jurus, kalau tidak dapat mengalahkan aku, terpaksa aku harus mengubah dajah tahanku menjadi serangan. Moicu kini sudah sampai pada jurus keberapa? Ah, baharu 8 jurus. Tenanglah kau hadapi lawan, aku dapat menghitung jah. I. Low Weng memainkan pedangnya cukup hebat sekai dan lain dari biasa, mungkin dia menggunakan seluruh tenaga dan bertempur dekat untuk ketiang hadap lawannya. Dalam beliputan sinar perak yang berkilat terlihat dua bayangan orang bergerak sebentar ke kiri sebentar ke kanan. Sementara itu dalam pertempuran yang sengit ini terdengar suaran jaring dari Wan Tian Hang yang tengah menghitung jurus pertandingan, 12, 15, 17, 18, habis. Habis sudah. Low Weng jurus seranganmu sudah habis. Kenapa tidak memperoleh kemenangan kini sampai pada giliranku untuk menjerangnya, Moicu kau hitung. Baik, J. Jawab Tian Hang, dengan merampun aku dapat menghitungnya, Low Weng tidak mengerti perkataan sang gadis, sedangkan Wan Jian Leong sudah mulai memutarkan pedangnya, bahkan tabasannya sudah datang, pedang bentrok satu sama lain dan mengeluarkan budi yang menjenangkan. Wan Tian Hang segera membuka mulut, jurus pertama bentrokan pedang terjadi berkali sambil memperdengarkan suara irama yang merdu, tak ubahnya seperti mendengar orang tengah memainkan kim, alat musik Tionghoa, saja. Nada irama ini dengan cepat mempersona pendengar menja, sehingga membawa orang seperti pergi ke pertapaan dewa dan mendengari para dewa-dewi memainkan alat musiknya. Tanpa terasa semangat orang seperti hilang dihanjuti rama itu, sehingga kaki tangan tidak wajar dan ingin minari menunggir rama itu. Low Weng bukan seorang manusia tidak berguna, kenapakah kena dipermainkan lawan demikian macam. Tidak taunya Wan Jian Leong memainkan pedangnya menurut pada jurus yang tertulis dalam buku Kiampu, ilmu pedang, sehingga membuatnya seperti bertanding pedang juga seperti menkim. Pokoknya asal jurus pertama ia bisa dapat Mengetahui di bagian mana dapat menimbulkan nada irama, selanjutnya sudah mudah sekali jurus pertama nyata di demikian mendesak dan memaksakan Low Weng menangkis dengan pedangnya. Waktu pedang bentrok segera mengeluarkan bunci, selanjutnya ia menggetarkan lagi beberapa kali dari pedang lawan sehingga timbul bunci irama yang tidak hentinja, sedangkan Low Weng dibuatnya tidak berdajah untuk membebaskan diri dari lipatan lawan. Perasaan hatinya semakin tidak keruan mendengar irama pedang ini, nada ini seperti mengandung tenaga yang kian lama kian hebat, dan semakin cepat, hatinya seperti kena pengaruh lawan dan mendengar kata. Kini hatinya seperti disuruh minari saja. Dengan kekuatan batin ingin hatinya mengubah jurusnya agar irama iblis untuk telinganya itu menjadi kabur, tapi siapa kira setiap usahanya untuk mengubah jurusnya selalu gagal. Bahkan hatinya menjadi terlebih tak keruan rasa. Wan Tian Hang yang menghitung jurus pertandingan, sudah sedari tadi menghentikan mulutnya. Walaupun demikian ia sudah apal buku pelajaran pedang ini, nada bagaimana dan sampai di mana ia sudah mengenalnya karena ia mengingatnya dengan matang. Kini mulutnya meningkah suara dari pedang yang merupakan musik itu dengan janjian. Semakin dia menjanji dengan cepat gerak pedang kakaknya pun seperti semakin cepat, padahal Wan Jian Leong menggerakkan pedangnya semakin lambat. Untuk kesenangannya dua saudara Wan, Lo Weng sudah mengucurkan keringat yang luar biasa banjatnya. Nada bunjian sudah berubah seperti kacau. Lo Weng berkata di dalam hati, tidak salah lagi mereka menggunakan ilmu siluman, biar bagaimana aku harus berdajah memecahkannya, sesudah mengambil ketetapan kakinya ingin meninggalkan gelanggang pertarungan, kasihan sekali Jahanam yang biasanya jahat ini dalam keadaan begini tidak ada dajahnya, usahanya sama sekali tidak bisa dijalankan. Sebaliknya dari berhasil, dirinya semakin kena dilibat, kaki tangannya, tubuhnya tak dapat dikuasai lagi, seluruhnya sudah berada dalam pengaruh musik, kalau musik cepat gerakannya menjadi cepat, kalau lambat ia pun menjadi lambat dan seterusnya. Peluh dingin sudah sedari tadi membasah dan memib banjir di tubuhnya. Untunglah ia mempunyai ilmu dalam J yang cukup mempunyai dasar, sampai saat ini ia masih bisa bertahan dan belum putus nafas. Tapi kalau pertandingan ini dilanjutkan terus, mau tidak mau ia harus mati juga. Waktu begini gugupnya semakin menjadi. Saat ini telinganya mendengar seruan wantian hong, lo weng kalau kau ingin terbebas dari kesusahan ini hanya ada satu jalan, lepaskanlah pedang cenderawasih yang kau cekal itu. I. Lo weng menjadi semakin kacau jalan pikirannya, perkataan sang gadis didengam nja, tapi otaknya sudah membatu dan tidak bisa menangkap apa yang dimaksud dengan kata itu, lengannya terus menggerakkan pedangnya sejadinya. Koko, setoplah permainanmu. Wan jen leong melulusi permintaan adiknya, dengan cepat pedangnya ditarik, tapi suara yang masih mengyang masih terus bergingnya di tempat yang suci ini. Begitu bunci pedang hilang, terlihat lo weng diani mematung secara menjadihkan. Wan tian hang mengulangi lagi katanya tadi, Lo weng, seharusnya kau sudah mengetahui keliahayan dari leong hang kiam ini. Kau bukan pemilik dari pedang ini, kalau kau tetap ingin mempunyai pedang ini, berarti pedang itu menjadi seterumu. Kalau kau tetap tidak mau melepaskan pedang itu, kau bisa mati lemas dibuatnya sekali ini. Kata itu baharu masuk ke dalam otaknya, ia berpikir, sesudah kau menghentikan pedangmu, kini memilita pedangku dengan ijara demikian. Mana ada aturan semacain ini tanpa banjak. Komentar lagi penasarannya memaksakan ia untuk menusukar pedangnya lagi pada wan jen leong. Pikin je ia sudah mengenal dan mengetahui kerelawan berkelahi, dan merasa tidak mungkin kena dimabukan lagi lagu iblis semacain tadi. Siapa tahu belum pikirannya hilang dari otaknya. Pedangnya yang menusuk ke muka sudah dipenti lawan dengan pedang lagi dan mengeluarkan bunji seperti tadi, saat itu pula lah ia menjadi tidak keruan rasa. Sekali ini wan jen leong mempercepati raman ada dari pedang, sehingga membuat lawannya menjadi kalang kabut dan tak kuasa menghadapi lawan. Lo weng menunggu apa lagi? Lekaslah lepas pedang itu seruan Tianhang lagi dengan keras. Lo weng berpikir, Wah, celaka, pedang ini terpaksa harus ku lepaskan juga, tapi ia tidak tahu harus bagaimana caranya melepaskan itu, karena ia pun takui kalau sampai pedangnya terlepas, lawannya pasti dapat menamatkan riwajatnya. Sesudah lama ia berpikir, Baharu berani mengambil ketetapan, serem tak serangan ganas dilancarkan sekuat tenaga untuk menabas kepala lawan. Dinantikannya musuh menangkis segera membarengi melepas pedangnya. Begitu pedang terlepas, dirinya segera terbebas dari irama pedang dan dapat mencelal meninggalkan gelanggang. Wan jen leong dengan cepat mencongkel pedang cenderawasih dan melemparkan kepada adiknya sambil berseru, Mo Ichu sambutlah dengan cepat tiarhang menjulurkan lengannya menjambut pedang jenis sangat disenanginya itu, sedangkan Lo Weng tidak dihiraukan lagi oleh mereka. Koko, marilah kita bunjikan lagi irama pedang. Pedang itu segera diadukan dan mengeluarkan bunji yang demikian lain dengan yang tadi, suaranya halus rasa sayang menjajangi, halus mengalun dan membuat puas setiap pendengam jah. Lo Weng berpikir, mereka hanya bermaksud nirampas pedangku, sesudah berhasil segera lupa kepada diriku, waktunya sudah sampai untuk ku tinggalkan tefempat ini. Kakinya melangkah dan bergeser secara perlahan, ia tidak lari takut menimbulkan kecurigaan lawannya, sesudah berhasil menggeser tubuhnya melewat dua saudarawan, baharu ia mempercepat langkah kakinya. Dua saudarawan tidak menghiraukan, mereka tengah asjek dengan pedangnya, sehingga membuatnya menjadi girang dan merasa dilepas dengan begitu saja. Sesudah ia berjalan lebih kurang sejauh 7-8 tumbak, hatinya berpikir lagi, kalau kalian tidak waspada lagi aku akan melarikan diri dengan lekas, biar bagaimana lihai ilmu mengentengkan tubuh bilmu jangan harap dapat mengediare sambil berpikir sambil melangkah dan melihat. Tampak olehnya dua saudarawan masih tetap tidak bergerak, dengan perasaan girang ilmu mengentengkan tubuh Nja dibentangkan untuk melarikan diri. Siapa tahu begitu ia balik badan, segera mengeluarkan kata celaka. Kiranya di depan tubuhnya kembali berkelebat sepasang muda mudi menghadang jalan. Pasangan ini adalah Hong Jie He dan Hong Guet He He yang sudah cukup dikenal Nja dan menjadi seteru besam Japulala menjadi kaget dan mengawasi sekeliling untuk mencai jalan keluar, malang baginya dua saudarawan sudah datang dan diam di belakang dirinya, terkecuali itu dilihatnya pula dua anak muda yang sedang berdiri tidak berjauhan dari dirinya, seorang memegang seutas tambang sedang yang satu lagi memainkan mutiara emas yang bersinar. Saat ini ia sadar sudah masuk dalam kurungan sekalian para pemuda dalam gugup Nja. Ia merasa heran kenapa sekalian anak muda yang terkurung di atas Tianto Hang bisa berada dan berkumpul di sini. Ia berpikir di dalam hati Nja, Jalan terakhir untuk manusia ini hanya aku yang mengetahui dari peta rahasia yang kumiliki. Ia ingat peta itu pun menerangkan, di balik air terjun yang besar itu masih ada jalan gunung, tapi jalan itulah yang demama jalan terakhir untuk manusia. Tapi mengapa mereka dari Tianto Hang bisa berada di sini, sedangkan jalan lain untuk sampai di tempat ini tidak tertulis di buku peta rahasia, Mungkinkah peta ini tidak dapat dipercaya? Mungkin anak muda ini mempunyai peta rahasia yang lebih baik. Ia berhenti berpikir untuk melihat keadaan lain, tampak olehnya ibunya Ciu Piau dan Ciu Hang sedang berdiri sambil mengawasinya dengan benci. Wah, celaka 13, biar bagaimana aku harus dapat meninggalkan tempat celaka ini, sedangkan Chen Jie terpaksa harus kubiarkan saja untuk berusaha sendiri, Ia dongak ke langit dan dilihatnya awan hitam tengah mendatang dengan cepatnya seperti gelombang air bah. Hatinya mendoa, Oh Tian, Gio Hang Siang Te'e, Dewa Langit yang berkedudukan hampir sama dengan Batara Guru dalam dunia perwajangan, Li Yong Ong, Raja Naga, lekaslah turunkan hujan yang lebat, guna menolong jiwaku ini. Kalau aku berhasil menjeiamatkan diri segera akan kudirikan tempat pemujaan kalian di kota Pakia, Peking, sedangkan rumah berhala yang sudah rusak akan ku perbaiki seluruh nja. Yang terdapat dari OESan sampai ke Pakia doanya ini mungkin manjur juga, karena awan hitam semakin tebal saja. Inilah yang dinamai kehendak alam, sama sekali tidak berhubungan dengan doanya Loh Weng. Dengan Girang Seng Jahana mempunyai jalan hidup yang tidak diketahui lawannya. Sedang para seterunya semuanya berwayah dingin dan tak berkata menatap kepadanya. Agaknya mereka tengah menghadapi suatu hal yang maha berat, kalau semakin lama mereka menunggu hatinya pasti akan semakin tenang, demikianlah keadaan para muda-mudi yang berada di situ. Mereka semuanya mempunyai dendam yang maha besar pada dirinya, Seng malah menantikan ketika untuk membalasnya, kini saat ini sudah tiba dan berada di depan mata, Loh Weng mengetahui bahwa dirinya sudah tak dapat tertolong lagi dengan kera biasa. Dalam diamnya setemnya ini seperti juga malaikat Jibrail yang sedang menentukan fonisnya. Pastilah sesaat lagi akan pecah suatu ledakan amarah yang maha hebat dan berlainan dengan suasana sepi seperti sekarang. Delapan orang dengan kedelapan pasang mata membara menatap Loh Weng. Dalam waktu sekejap para muda-mudi melangkah maju mendekati Seng Jahanam, dalam keadaan berbahagia yang mengancam jiwanya Loh Weng tidak bergerak maupun berkata, wayahnya seperti tidak berubah, matanya mengawasi ke enam anak muda yang menghentikan kakinya sejauh enam langkah dari dirinya. Ong Jehe menatap terus dengan matanya yang merah, membuat Seng Jahanam yang biasa menggunakan sinar matanya mengawasi orang kini tidak berani menentang mati awannya, tiap kali bentrok ia membuang pandangannya ke tempat lain. Loh Weng, gunakanlah matamu melihat kepada ku bentak Ong Jehe dengan keras seperti petir, sehingga membuat iawanya loncat terkejut. Dengan terpaksa Loh Weng melihat pada anak muda itu, telinganya kembali mendengar suara yang lantang keluar dari inulut seterunja, Loh Weng, bukti dari pertanjaanmu sewaktu di dalam goa kini sudah ada, pokoknya kami akan menjawab setiap pertanjaanmu, kesatu kau minta bukti tentang dirinya dari dua saudarawan. Kami sudah mendapat saksinya jakni cu siok siok, masih berani membantahkah akan kebenarannya? Loh Weng dengan gugup meji geluarkan kata ehaha, tidak tahu kata apa sebenam jah yang diucapkan. Tidak terang, yang kedua kau mengatakan bahwa pedang naga dan cenderawasi bukan kepunyaan keluarga wan. Kini dua saudarawan menggunakan ilmu pedang kengliong dan inhang, secara bertangan kosong dapat merampas senjatamu, dengan ini sudah membuktikan bahwa mereka adalah pemilik dari dua bilah pedang itu. Mengenai buku dari ilmu pedang itu berada di sini apakah kau berani membantah? Dengan serampangan Loh Weng mengeluarkan kata yang kurang terang. Loh Weng, apa yang kau katakan? Kalau kau jantan sejati bicara lah dengan keras agar kami dapat mendengamja. Mengaku berdosa atau tidak? Ku beritahu, biar bagaimana sukar untukmu melewatkan kesusahan sekali ini. Kalau kau mengakui semua kedosaanmu, kami akan membuatmu mati dengan jenazah yang baik, kalau tidak tubuhmu ini akan kami hancurkan. Sekali ini mau tidak mau aku harus mengaku, pikir hatinya, kalau tidak titik mereka bisa menjadi panas dan bisa menamatkan hidupku, dengan perlahan bergojanglah lidah penjah dan berkata dengan keras, aku mengaku, semuanya kuakui. Pengakuan Loh Weng yang demikian polos, membuat semua orang merasa heran, sungguh diluar dugaan. Dengan begini kejahatannya yang sudah diperbuat pada 18 tahun berselang semuanya diakui. Mendengar ini sekalian dari anak muda menjadi terkesiap, kegusaran di dalam dadanya yang seperti gunung akan meletus, mendadak menjadi hilang seperti ban kempes. Ong Jie Heik adalah yang tertua di sekalian anak muda, biar bagaimana ialah yang harus berkata, tapi katanya dengan mudah dibenarkan oleh Loh Weng, sehingga rencana yang akan dijalankan kalau sampai Seng Jahanam tidak mengaku tidak perlu lagi untuk dikeluarkan. Sebelumnya merah menduga bahwa Seng Jahanam pasti tidak akan mengaku dosanya, mereka sudah niupakat untuk mendesaknya sampai ia mengaku. Hal ini tidak berlaku lagi, apa yang harus dilakukan pada saat ini? Ditabaskah dengan pedang? Tidak. Hal ini mengenakan Rizeng Jahanam saja Jie Heik menoleh kepada Chuhang dan ibunya Ciu Piau sambil berkata, Ciu Syokbo, Tin Syok Syok, binatang di laknat ini sudah mengakui dosanya, kau pikir harus bagaimana menghukumnya? Adik apakah kalian mempunyai pendapat juga? Ibu Ciu Piau seperti tertawa bukan tertawa dan menangis bukan menangis mengeluarkan suara HEU, HEU dua kali, selanjutnya berkemak kemik sendiri, Hem, Loh Weng, Ahim Jah kau mengakui juga akan dosamu. Delapan belas tahun lamanya aku menantikan hari ini, Ahim Jah kini tiba di depan matu Cian Kin, Cian Kin kau pasti yang berada di alam baka pasti akan merah terhibur. Waktu sudah berjalan lama, aku dapat menjaga dan membesarkan anak, bahkan sudah bisa membalas sakit hati ia berkata dan berpaling pada titik Ciu Piau sambil melanjutkan katanya dengan terang, Piau Jie, keluarkanlah Buwe Hoa Tokcu dengan hati-hati Ciu Piau mengambil mutiara beracun dan memberikan kepada Ibu Nja, Bu, untuk apa mutiara ini? Hei Jie, delapan belas tahun lamanya aku berpikir dan memastikan bahwa hari yang dinantikan akan tiba, kini saatnya untuk membalas dendam. Kau kugunakan Buwe Hoa Tokcu untuk menghajar Jahanam Im, agar ia mati dengan racun dari mutiara ini. Sekarang, sekarang, ia berkata sampai di sini, segera berhenti demi melihat mutiara yang berkilauan, hatinya seperti melihat seng suami yang sangat dicintai, tanpa disadari lagi kerongkongannya seperti disumbat, sementara itu air matanya sudah turun. Membasai kedua pipi tuanya. Sedangkan Ciu Piau pun turut menangis, demikian pula dengan anak muda yang lain tidak terkecuali. Ibu Ciu Piau menahan air matanya, lengannya segera mengenakan sarung tangan yang terbuat dari kulit rusa, dengan bengis mengawasi ia berkata, Anakku, marilah mutiara itu sesudah lengannya menerima. Mutiara matanya segera mengawasi seng Jahanam, dengan heran ia berkata, Lou Weng apa yang kau tengah tangisi? Mendengar ini, semua orang memalingkan muka melihat pada seng Jahanam, benar saja dilihat mereka Lou Weng tengah nansjes dengan sedihnya, hal ini sungguh diluar dugaan sama sekali. Jiya so, selama 20 tahun aku melakukan kejahalan melewati dari batas, aku mengakui pada waktu yang lalu hatiku tak ubahnya seperti binatang. Tapi pada saat akan menutup mata, mungkin aku masih mempunyai kebaikan sedikit. Kini aku pun merasakan kesusahan akibat dari perbuatanku yang jahat pada masa yang lalu. Jiya so, tak perlu kau menggunakan Bwe Hoa Tok Chu, aku bisa mencari kematian sendiri. Kalau kau mau menggunakannya aku tidak perlu mengegos, tapi Jiya so harus tahu aku mempunyai sesuatu hal yang sangat mengganjel di lubuk hatiku, jakni mengenai tulang dari Chiu Jieko hingga kini belum dikubur. Sebelum hal ini diselesaikan aku tidak tenang meninggalkan dunia ini. Tempat di mana ia jatuh ke dalam cadas hanya aku seorang yang mengetahui, pokoknya sebelum aku mati hal ini perlu ku beritahu dahulu kepada kalian Jiya so, kalau kau suka boleh kuajak ke tempat itu. Mendengar kata ini, lengannya istri Chiu Chian Kin yang sudah terangkat untuk melepaskan mutiara beracun, berhenti secara tiba-tiba hatinya menjadi sedih, air matan Ja mengalir dengan dras seperti matu air dipegunimkan. Lengannya turun, dengan lengan bajunya air matu diusap, pikim Ja ingin menahan kesedihan, sebaliknya dari berhasil kesedihannya menjadi. Sesudah ia menangis cukup lamanya baru membuka mulut, Loweng aku tidak percaya bahwa kau masih mempunyai hati yang baik, tapi kalau kau benar dapat menepatkan perkataanmu, mungkin dosamu akan berkurang sesampai Nja di dunia baka jalan, kini aku turut padamu ke tempat yang kau sebut. Loweng menarik napas seperti benar merasa sedih dan insjaf atas kesalahannya. Dengan menundukan kepalanya ia memutar badan berjalan dengan perlahan. Dari gerak langkah kakinya agaknya benar bahwa ia mempunyai hati kesal dan tak habisnya mencesali dirinya yang sesat Siupiau dengan langkah cepat maju melompas sambil berseru, Bu, aku turut. Kami tidak terkecuali, marilah semua turut untuk menjaksikan tempat di mana manusia berhati binatang ini melakukan kekejian pada 18 tahun berselang. Tanda seru mendengar ini Loweng yang berjalan di muka kembali menarik napas serta menggelengkan kepalanya, seperti dalam kesedihan yang benar. Dua saudara Wan tetap menghunus pedangnya, dengan metu gusar mengawasi Seng Jahanam, ingin hati mereka dengan sekali tikam untuk menamatkan riwajat manusia yang dibenci. Saat ini Loweng berjalan melewati mereka dan melihat bahwa dua anak muda ini berwayah penuh dengan amarah. Ia tertawa meringis sambil membusungkan dadanya pura-pura berani, untuk apa kalian gelisah, dadaku ini lambat atau cepat akhirnya akan kau tubles juga bukan? Loweng kau jangan khawatir, kami tidak mau menikam dadamu, paling juga menusukmu dari punggung belakang. Jawab Jin Leong dengan kecik katanya ini membuat punggung Seng Jahanam terasa panas dingin. Tahun yang lalu Loweng membokoi Wan Taino suami istri dari punggung belakang, kedua saudara Wan akan membalasnya berbuat demikiam. Hal ini membangkitkan rasa takut Seng Jahanam, dengan menenangkan dirinya sejadinya ia ia wat di depan dua saudara Wan, di dengam jaswara pedang yang sengaja diadukan oleh mereka, mencusul irama sedih jai memilukan hati terdengar dari pedang itu. Loweng menjadi kafci, dengan cepat ia mencelat, karena menduga dua saudara Wan menikam punggungnya dari belakang. Sesudah irama sedih meredah baharu berah kepalanya menoleh ke belakang, dengan tersenjum ia berkata, aku tahu kalian tengah bermain pedang lagi. Jangan banjak mulut lagi, lekas jalan bentak Jin Leong. Loweng berjalan di depan sambil menarik napas lagi, sedangkan seterunja mengikuti dari belakang dengan perasaan benar sedih. Mereka semua ingin membuka tulang belulang dari mendiang ciucian kit. Tiba-tiba hati Wan Jin Leong tergerak dan mempunyai sesuatu pirasat. Begitu hatinya tergerak, kontan Seng adik pun mempunyai pirasat yang serupa dengannya. Kedua perasaan yang sama ini membuatnya mereka maju melompat ke depan tanpa berunding lagi. Mereka membentak secara berbareng, Loweng, hentikan kakimu. Dengan cepat Loweng mebalik badan dan mengeluarkan paras seperti kaget, kenapa tanjanya heran.